Sembilan karakter jimat kuno yang bersinar dengan kilau emas cemerlang muncul di permukaan Dao Mea Suringstone, dan diperintahkan dari atas ke bawah untuk mewakili nama-nama sembilan besar dalam tes kedua. Yang mengejutkan semua orang adalah itu bukan Zen Liu Qing di tempat yang pertama, tapi itu bukan nama yang terlambat, Chen Xi. Hanya Zen Liu Qing sendiri yang tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun dia memiliki 16 Dao Insights juga, tetapi hanya tiga di antara 16 ini adalah Grand Daos, dan itu jauh dari kemampuan melawan tujuh Grand Chen yang dimiliki Chen Xi. Ketika jumlahnya sama, maka itu akan menjadi kompetisi kualitas. Ini hanya tujuh Grand Daos yang diungkapkan Chen Xi yang diketahui semua orang, sedangkan, apakah sembilan lainnya Grand Daos atau Minor Daos telah menjadi misteri sebagai gantinya. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan bahwa Chen Xi telah melompat untuk menjadi yang pertama sekarang, dan tidak ada yang mampu menghapus hasil ini. Chen Xi, yang berdiri di belakang kerumunan, tidak merasa senang di hatinya ketika dia melihat namanya berada di peringkat atas. Yang luar biasa-biasanya menanggung beban dari setiap serangan, terutama ketika mendapatkan peringkat pertama di bawah keadaan memiliki kekuatan yang tidak mampu menekan semua orang yang hadir, itu bahkan lebih mudah untuk menarik banyak masalah yang tidak diinginkan. Chen Xi adalah yang pertama, Zen Liu Qing yang kedua, dan pembudidaya yang berada di peringkat ketiga hingga kesembilan masing-masing adalah Huang Fuchong Ming, Yue Qi, Liu Fengqi, Men Hong, An Qianyu, Wang Daoksu, dan Xiao Linger. Lin Moksuan dan Pei Zhong yang berada di peringkat sembilan telah didorong keluar dari peringkat karena penampilan Yue Qi dan Chen Xi. Dengan kata lain, keduanya sudah kehilangan kualifikasi untuk mendapatkan Dao Inside Origin Pil sekarang. Salah satunya adalah murid inti alam inti emas dari sekte surgawi bumi, yang lain dari sekte Wai Tebangau, namun keduanya, yang dengan kuat berada di posisi sembilan, telah dikalahkan oleh para pendatang baru dan mendorong peringkat. Naik turunnya peringkat mereka menyebabkan keduanya nyaris memuntahkan darah dari depresi. Orang-orang di sekitarnya meremas pergelangan tangan mereka dalam kesedihan dan menghela nafas tanpa henti bagi keduanya ketika mereka melihat adegan ini. Perasaan mendapatkan sebelum kehilangan ini benar-benar mampu menyiksa seseorang hingga menjadi gila. Desak, desir, swiss, Tiba-tiba, sembilan lampu beraneka warna yang emitor monster mungkin robek melalui langit ketika mereka dengan cepat muncul di aula, dan mereka seperti sembilan naga ilahi yang turun ke dunia yang memancarkan aura mengerikan. Lampu warna-warni melintas untuk muncul di atas censi dan yang lainnya yang berada di peringkat sembilan sebelum berubah menjadi pil obat ukuran kepalan tangan yang benar-benar tembus cahaya dan kristal, dan berputar tanpa henti sambil melayang di atasnya. Pil obat ini memiliki banyak tanda dao misterius dan tak terduga di permukaannya, dan bahkan ada banyak rantai berwarna emas seperti rambut yang saling berjalin untuk membentuk pola yang mendalam dan rumit. Pola ini seperti dewa yang tidak dapat diganggu-gugat yang menekan lingkungan pil obat dan memancarkan energi hukum yang unik bagi dewa surgawi. Censi memperhatikan dengan pandangan bahwa rantai emas di sekitar pil obat adalah energi dari hukum yang dimiliki oleh seorang dewa surgawi, dan itu tampaknya material. Mampu mengekstraksi dao insight dan mengurungnya dalam pil obat adalah keterampilan yang benar-benar luar biasa yang unggul dari kekayaan itu sendiri. Jelas, sembilan pil obat ini adalah pil dao insight origin, pil obat ajaib legenda yang memungkinkan seseorang untuk langsung memahami jenis dao insight setelah mengkonsumsinya. Di dunia budidaya saat ini, penampilan setiap pil dao insight origin tunggal di dunia akan menarik pertumpahan darah yang hebat, dan bisa dikatakan sebagai harta yang sangat berharga yang diimpikan oleh semua orang. Alasannya begitu adalah karena dao insight origin pills menjadi terlalu langka, dan pengaruhnya terlalu surga. Jenis pil obat hanya bisa disempurnakan oleh dewa surgawi yang sangat tangguh yang mengekstraksi dao wawasan yang mereka pahami untuk menyegelnya dalam pil obat, sedangkan, setiap dao insight hanya bisa disempurnakan menjadi pil obat tunggal. Selain itu, diperlukan konsumsi untai esensi darah surgawi imortal, menyebabkan dewa surgawi menjadi sangat terluka. Justru karena ini bahwa kecuali jika itu dalam keadaan khusus, maka tidak ada tdwa surgawi tunggal yang bersedia untuk menyempurnakan pil dao insight origin dengan dao insight dan darah esensi sendiri. Sembilan pil dao insight origin ini masing-masing mewakili tiga grand daos dan enam minor daos yang saya miliki saat naik untuk menjadi abadi surgawi. Mohon terima hadiah ini. Tepat ketika sembilan dao insight origin pills muncul, suara tua dan nyaring terdengar dengan cara yang tidak tergesa-gesa, dan itu bergema di dalam ola untuk waktu yang lama sebelum mati. Tiga grand daos dan enam minor daos. Sepertinya hanya tiga yang bisa mendapatkan pil asal dao insight yang memiliki grand dao. Enam lainnya malah hanya mampu mendapatkan satu yang mengandung dao kecil. Semua orang langsung mencapai pemahaman, dan tatapan mereka menembak Chen Xi, Zhen Liu Qing, dan Huang Fu Chong Ming mengungkapkan rasa iri dan keingin tahuan. Mereka ingin mencari tahu persis apa yang terkandung dalam grand dao dalam ketiga pil asal dao insight ini. Namun, untuk penyesalan mereka, tidak peduli apakah itu adalah kelompok tiga orang Chen Xi, atau enam orang lainnya, semua dari mereka dengan hati-hati menarik kotak batu giok sebelum menempatkan dao origin insight pil ke dalam kotak batu giok, dan mereka tidak langsung menelannya. Ini menyebabkan yang lain tidak dapat melihat dengan tepat apa yang dao insight terkandung dalam sembilan dao origin insight pills. Setelah dia menyingkirkan dao insight origin pil, seutas perasaan aneh muncul di Chen Xi, jantung, karena pada saat dia meletakkan pil sebelumnya, dia dengan jelas memperhatikan bahwa dao insight yang terkandung dalam pil itu sebenarnya adalah grand dao bumi. Untungnya, pil asal dao insight tidak dikonsumsi dan dia bisa memberikannya kepada seseorang seperti Ling Bai atau Chen Hao. Rumble, Ola tiba-tiba mulai bergetar intens seolah-olah langit runtuh dan bumi hancur. Dinding yang awalnya didekorasi dengan indah di sekitarnya runtuh dengan keras sebelum semua orang merasa pandangan mereka menjadi hitam. Pada saat berikutnya, semua orang telah tiba di hutan belantara yang kosong. Hutan belantara ini sangat luas dengan gugusan bintang yang menggantung tinggi di langit, tanah ditutupi rumput, namun tanpa embusan angin bertiup oleh, dan tidak ada aura sedikitpun dari makhluk hidup, menyebabkannya tampak dingin dan sunyi sepi. Semua orang yang langsung muncul di sini dari Ola merasakan gelombang kecemasan dan kegelisahan, dan mereka menghela nafas lega setelah mereka mengamati sekeliling dan memperhatikan bahwa itu tanpa bahaya. Ada harta berharga yang tiada banding yang tertinggal olehku dalam ujian ketiga, dan itu dijaga oleh jiwa dewa binatang suani. Mereka yang memiliki kekuatan yang lebih rendah tidak boleh maju, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda ketika Anda binasa. Orang tua dan nyaring sekali lagi bergema di padang belantara yang luas. Jadi diberikan kepada mereka yang memiliki reputasi sejati, seperti harta yang diberikan kepada mereka yang ditakdirkan. Jika 15 menit berlalu namun tidak ada yang memiliki kekayaan untuk mendapatkan harta, maka Ola ini akan jatuh ke dalam keheningan abadi, sedangkan, kalian semua akan diangkut ke dunia luar. Saya harap Anda semua dapat memanfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya. Jika Anda bisa mendapatkan harta ini, maka Anda memiliki takdir dengan Skydow Palace saya, dan saya tidak akan menyesal, sayangnya. Hanya empat kata yang mengungkapkan godaan yang tak tertahankan, menyebabkan semua orang langsung gempar. Mereka semua bersemangat, sampai-sampai hampir tidak mampu menahan diri, dan tatapan mereka mengungkapkan ekspresi ganas ketika mereka menyapu sekeliling seolah-olah mereka memperingatkan yang lain untuk tidak bersaing dengan mereka untuk itu. Roar, raungan ganas terdengar dari sangat jauh di Cakrawala. Ia menembus besi dan membelah bebatuan, menyebabkan rumputan liar berdesir dan bergetar, dan seluruh langit dan bumi mulai bergetar. Bersamaan dengan raungan itu, seekor binatang buas yang sangat besar yang memiliki bentuk manusia muncul di Cakrawala, tingginya 300 meter seperti gunung, dan bulu kemasan di tubuhnya bersinar cemerlang. Setiap inci bulunya tampak berisi tanda-tanda dao yang misterius dan berkelip tak terhitung, matanya tampak seperti dua bulan darah, dan ia memiliki aura ganas yang dahsyat. Seketika binatang ini muncul, rasanya seperti tak tertandingi raja iblis turun ke dunia saat ia mengaum di langit. Aura yang bergejolak dan mengerikan itu menyebabkan hutan belantara menjadi sunyi sepi, dan bahkan energi roh dari langit dan bumi lari ke segala arah dengan ledakan sebelum meraung dan pergi ke dalam dormansi. Semua orang merasa tercekik saat gelombang ganas tanpa batas muncul tiba-tiba di dalam hati mereka. Suwani, binatang buas yang mengerikan yang memiliki kekuatan mengerikan selama era purba. Meskipun mereka jelas tahu bahwa binatang buas yang sengit di jarak ekstrim hanya seutas jiwa Suwani, namun aura ganas yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya tidak sedikitpun lebih rendah dari seorang ahli alam bumi abadi. Hanya berdiri di sana dari jauh menyebabkan semua orang merasa itu tidak tergoyahkan, dan melahirkan perasaan kecil dan tidak berarti di hati mereka. Di belakang tubuh besar Suwani adalah platform giok setinggi 300 meter yang tampaknya seperti platform. Seperti platform tinggi yang dibangun oleh para pendahulu dari zaman purba yang dibangun untuk mempersembahkan korban kepada para dewa dan leluhur. Seluruh platform memancarkan cahaya biru berkabut, dan cahaya biru telah mengembun menjadi matahari di bagian atas platform. Matahari memancarkan kecemerlangan yang menyinari dunia, dan seolah-olah harta yang berharga dari surga dan bumi sedang dikembangkan di sana. Semua orang tidak perlu menebak, itu pasti berharga tiada bandingnya, harta karun yang dibicarakan oleh pemilik harta karun. Roar, tepat pada saat ini, Suwani meraung sekali lagi dengan kekuatan ganas yang melesat ke langit di depan sepasang matanya yang tampak seperti bulan darah, melesat ke arah mereka, dan tatapannya seperti sambaran kilat berwarna darah saat merobek langit dan turun ke mereka. Semua orang merasa seluruh tubuh mereka menjadi dingin karena ditatap olehnya, dan teror yang tak terkendali muncul dari lubuk hati mereka. Teror hebat, kultivasi tertinggi di antara mereka semua hanya pada tahap kesempurnaan alam inti emas, jadi ketika dihadapkan dengan binatang buah spurba primordial yang memiliki kultivasi yang melampaui mereka oleh dua alam, mereka tidak memiliki kepercayaan sedikitpun di hati mereka. Mereka sangat memahami bahwa dibandingkan dengan dua tes sebelumnya, ini adalah ujian hidup dan mati yang sebenarnya. Suwani itu berdiri di sisi platform tinggi tanpa bergerak satu inci pun. Kita seperti semut yang tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk berhasil ketika menghadapinya, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan harta berharga yang tiada bandingnya. Seseorang meratap dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Suwani ini hanya seutas jiwa, dan itu sebanding dengan seorang ahli rilem bumi abadi dalam kekuatan. Ini seperti jurang alami yang tidak mungkin diatasi bagi kita. Tapi saya tidak akan menyerah begitu saja, karena mengembalikan dengan tangan kosong bukan gaya saya. Tidak peduli apa, saya harus mencoba. Beberapa yang lain masih menguatkan diri mereka dan bertahan. Tepat, hidup dan mati terikat oleh takdir, dan kekayaan datang dari bahaya. Bagaimana kita tahu bahwa Suwani tidak mengudara jika kita tidak mencobanya. Mungkin ini mungkin hanya ujian keberanian yang ditetapkan oleh pemilik gudang harta karun. Mata seseorang berkedip ketika dia merenung dalam-dalam sebelum berbicara. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini berdiskusi dengan bersemangat, Huang Fuchong Ming dan yang lainnya, yang lain saling melirik dan memahami apa yang dipikirkan satu sama lain, dan kemudian mereka berjalan menuju Chen Xi dari segala arah. Huang Fuchong Ming, Lin Moksuan, dan Xiao Linger datang dari timur. Liu Fengqi dan tiga murid Dragon Shark Ayal di belakangnya datang dari barat. Men Hong dan kedua saudara juniornya datang dari utara. Pei Zhong dan Sue Chen, dua murid Sekte Wai Tebangao datang dari selatan. Mereka semua tiba di belakang Chen Xi bersama-sama dan membentuk bentuk kipas setengah lingkaran yang mengelilingi Chen Xi. Mereka hanya meninggalkan jalan ke depan ke Chen Xi, apalagi, jalan ke depan ini menghadapi binatang buah spurba primordial, Suani. Sudah terbukti dengan sendirinya, orang-orang ini ingin mengikuti dari belakang Chen Xi sehingga mereka dapat merebut harta begitu dia meninggal, dan jika dia tidak mati, mereka bisa memaksanya ke kematian. Secara keseluruhan, di hati Huang Fuchong Ming dan yang lainnya, harta yang dimiliki Chen Xi bahkan sama pentingnya dengan harta berharga yang tiada taranya yang dijaga oleh Suani. Mereka benar-benar tidak mau kehilangan kesempatan seperti ini untuk memusnahkan Chen Xi dan merebut harta karunnya. Perhatian dari orang-orang yang hadir tertarik oleh Suani yang sangat jauh dan platform setinggi 300 meter di belakangnya, dan sebenarnya hanya ada beberapa orang yang memperhatikan situasi Chen Xi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Beberapa orang ini termasuk Zhen Liu Qing, An Qian Yu, Wang Daok Su, Yue Qi, dan beberapa orang lagi. Ketika mereka melihat Chen Xi dikelilingi, mereka masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda, namun dari pertimbangan bahwa Huang Fuchong Ming dan yang lainnya jumlahnya besar, tidak ada yang berani ikut campur. Sebaliknya, Xi tampak seolah-olah sudah mengharapkan adegan ini sejak lama, dan ekspresinya tenang ketika dia tetap diam. Dia sudah memperhatikan bahwa pembatasan tak berbentuk masih ada selama tes ketiga ini. Huang Fuchong Ming dan yang lainnya hanya bisa bergerak melawan Suani, namun sama sekali tidak dapat melakukan langkah melawannya, menyebabkan pembatasan tampak sangat ajaib, dan dia tidak bisa tidak memuji. Justru karena ini dia benar-benar tidak memperhatikan perubahan dalam situasinya, dan dia terus menatap Suani dengan tajam di kejauhan ketika sebuah pemikiran aneh muncul di dalam hatinya. Harta berharga tiada taraf tersembunyi di dalam platform setinggi 300 meter, namun saat ini, tidak ada satu orang pun yang berani bergerak maju. Karena binatang ilahi Suani terlalu menakutkan, kekuatannya yang mengerikan dan ganas sebanding dengan ahli rilem bumi abadi, dan tidak ada yang berani bermain-main dengan bodoh dengan kehidupan mereka. Tetapi jika mereka meninggalkan seperti itu keberuntungan, mereka benar-benar tidak mau di dalam hati mereka. Maka untuk sementara waktu, semua orang mulai membahas cara untuk berurusan dengan Suani. Mengapa kita semua tidak berkerumun dan mengejutkan hewan itu? Setelah itu, kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk merebut harta berharga. Bagaimana menurut kalian semua? Ankyanyu Swatskai Splitsec berbicara tiba-tiba dengan suara yang jelas, dan suaranya menyebar ke sekeliling. Semua orang yang hadir sangat tersentuh ketika mereka mendengar ini, disatukan adalah bermanfaat bagi semua orang, namun membaginya berbahaya bagi semua. Semua orang mengerti prinsip ini. Jika mereka dapat bergabung dan berurusan dengan Suani itu, maka kemungkinan berhasil merebut harta berharga tidak diragukan lagi akan meningkat pesat. Pangeran muda, orang ini tampaknya telah merebut perhatian Anda. Liu Fengqi melirikan Ankyanyu, dan dia tertawa ringan saat mengirim transmisi suara. Huff, biarkan dia menjadi pusat perhatian. Kami hanya harus menjaga anak ini. Tiga artefak abadi dalam kepemilikan orang ini tidak sedikitpun lebih rendah dari harta berharga yang tiada bandingnya. Huang Fu Chongming tertawa dingin. Liu Fengqi setuju secara mendalam saat dia mengangguk dan tidak berkata lagi. Kakak senior An benar, kita hanya punya waktu 15 menit untuk merebut harta berharga itu. Setelah 15 menit, tempat ini akan lenyap selamanya. Padahal, kalian semua akan merindukan nasib baik. Mengapa kita tidak bergabung dan melawan musuh karena ini adalah pilihan terbaik? Wang Daoksu Sekte Bright Rai diperbantukan. Ini, ketika mereka melihat bahkan Wang Daoksu menonjol, keraguan dalam tatapan semua orang berangsur-angsur berkurang, dan beberapa bahkan mengungkapkan keinginan. Saya setuju dengan metode ini juga. Zhen Liu Qing berpikir sejenak sebelum berbicara. Aku, Tu Feng, setuju juga. Saya sudah mengatakan sejak lama bahwa hidup dan mati terikat oleh takdir, dan kekayaan datang dari bahaya. Jika kita tidak mengambil risiko, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan harta berharga yang tiada bandingnya? Tepat sekali. Aku pikir juga begitu. Jika kita kembali dengan tangan kosong, kita tampaknya terlalu tidak berguna. Baiklah, mari kita bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rekan Daoysan. Orang pembawa sial, saya tidak akan rugi apa-apa. Ketika mereka melihat Zhen Liu Qing setuju untuk bergabung melawan Suani, orang-orang yang hadir tidak bisa duduk lebih lama lagi, dan mereka berbicara dengan pujian sebelum bergabung dengan Ankyanyu Group. Dalam waktu hanya beberapa napas, semua pembudidaya lain selain kelompok Huang Fu Chongming dan Chen Xi telah dikumpulkan oleh Ankyanyu, Wang Daoysu, dan Zhen Liu Qing untuk membentuk kelompok baru yang beberapa ratus yang kuat dan merupakan pemandangan untuk dilihat. Selain itu, Yue Qi yang muncul di depan mata semua orang seperti kuda hitam juga bergabung dengan grup. Ankyanyu tidak bisa membantu tetapi merasa puas dalam hatinya ketika dia melihat beberapa kata dari dirinya telah mendapatkan efek seperti itu, namun ekspresinya masih tetap acuh-ta'acuh dan dicadangkan saat tatapannya melewati kelompok Huang Fu Chongming, dan kemudian dia berbicara dengan suara rendah. Pangeran muda Huang Fu, semua orang sudah setuju. Apa yang kalian pikirkan? Ketika dia melihat adegan ini, dan terutama ketika dia melihat Ankyanyu telah menjadi pemimpin semua, tidak peduli seberapa tenangnya Huang Fu Chongming, wajahnya tidak bisa membantu tetapi wastafel. Jika bukan demi harta yang dimiliki Chen Xi, pemimpin saat ini adalah dia, Huang Fu Chongming. Bagaimana mungkin Ankyanyu memiliki kesempatan untuk memesannya? Aku, Huang Fu Chongming merenung sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Namun, sebelum dia dapat berbicara karena menolak, Ankyanyu sudah tertawa keras ketika dia berbicara kepada orang-orang di belakangnya. Apakah semua orang berpikir pangeran muda Huang Fu harus bergabung dengan kita? Jelas, Ankyanyu ingin menggunakan niat semua orang untuk memaksa Huang Fu Chongming bergabung dengan kelompoknya. Ini adalah eksploitasi dari apa yang disebut kehendak rakyat. Ya, pangeran muda, bergabunglah juga. Dengan penambahan kalian semua, para kemungkinan bahwa setiap orang dari kita mampu merebut harta yang berharga akan meningkat pesat, jadi mengapa tidak? Bergabunglah. Kita semua sangat menantikan kultifasi pangeran muda dan yang lainnya. Semua orang tidak merasa seperti mereka digunakan oleh Ankyanyu sedikitpun karena mereka semua berbicara sekaligus untuk mengundang Huang Fu Chongming dan yang lainnya dengan antusiasme yang ekstrim. Orang-orang ini tidak bodoh dan tahu bahwa jika Huang Fu Chong dan yang lainnya bergabung dengan grup, maka kemungkinan merebut harta yang berharga pasti akan meningkat pesat. Adapun siapa yang menjabat sebagai pemimpin, itu hanya nama belaka. Mereka tidak membentuk aliansi dengan darah, juga tidak mengambil sumpah persaudaraan. Jadi siapa yang peduli tentang ini? Huang Fu Chongming mengerutkan kening dan tampak seperti sedang merenung, namun dia malah meledak dengan amarah di hatinya dan berharap untuk tidak lebih dari merobek orang menyebalkan ini, Ankyanyu, menjadi berkeping-keping. Chen si bukannya mulai tersenyum ketika dia melihat adegan ini, karena dia tahu kesempatannya telah datang. Saya setuju dengan semua orang yang bergabung untuk melawan hewan itu, namun saya bertanya-tanya jika rekan Taoise An mau menerimaku. Chen si berbicara dengan tiba-tiba. Ankyanyu tertegun, lalu dia tersenyum juga. Aku secara alami menyambutmu. Kemampuan pemahaman sesama Taoise Chen tak tertandingi. Meskipun kultivasi Anda hanya di alam ola emas, kekuatan sejati Anda tentu sangat luar biasa. Bagaimana saya bisa punya alasan untuk menolak sosok seperti ini? Dia memperhatikan hubungan aneh antara Huang Fu Chongming dan Chen si sejak lama. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa Huang Fu Chongming dan yang lainnya tampaknya bertekad untuk mendapatkan beberapa barang yang dimiliki Chen si. Dia secara alami juga sangat ingin tahu. Tentu saja, jika dia memiliki kesempatan untuk memiliki sebagian dari harta yang dimiliki Chen si, dia tidak akan keberatan melakukan ini, sehingga menarik Chen si ke dalam kelompoknya sama seperti yang dia inginkan. Chen si tersenyum. Dia secara alami dapat memahami bahwa sikap Ankyanyu terhadapnya sedikit tidak biasa, tetapi selama dia dapat sementara waktu menyingkirkan Huang Fu Chongming dan yang lainnya, dia tidak bisa peduli dengan hal lain. Belum lagi selama dia mencampurkan dirinya ke kerumunan, lebih banyak orang berarti lebih banyak gangguan, itu bermanfaat baginya untuk menghindari beberapa masalah yang tidak perlu, dan bahkan mungkin baginya untuk mengambil keuntungan dari lingkungan yang bingung untuk mencuri harta karun itu. P. Ekspresi Huang Fu Chongming dan yang lainnya menjadi gelap ketika mereka melihat adegan ini, tetapi mereka tidak bisa mengelilingi Chen si dan tidak membiarkannya pergi di bawah tatapan semua orang yang hadir, sehingga mereka hanya bisa menonton iseng oleh Chen si berjalan ke kerumunan. Baiklah, kami setuju juga. Karena kita semua adalah anggota dunia kultifasi Darcu Dinasti, kita secara alami harus saling menjaga dan melewati kesulitan bersama. Tanpa diduga, ekspresi Huang Fu Chongming menjadi serius, dan dia benar-benar setuju untuk bergabung dengan kelompokan Kianyu. Ini secara alami sangat bagus. Dengan penambahan rekan-rekan Taois, kita semua seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap, jadi mengapa kita harus khawatir tidak dapat merebut harta itu. Seorang Kianyu menyeringai, dan dia sangat senang di hatinya karena dia mampu menjadi lebih unggul dari Huang Fu Chongming. Tapi Chen si merasa aneh ketika melihat adegan ini. Akulah yang memintanya untuk melakukan ini, tepat pada saat ini, suara yang menyenangkan seperti teriakan oriole di ngarai yang tenang memasuki telinganya. Dan ketika Chen si mengangkat matanya untuk melihat ke belakang, dia memperhatikan bahwa murid perempuan pavilion mistwater, Zen Liu Qing, tiba-tiba-tiba di sisinya. Kenapa? Chen si bertanya dengan cemberut saat dia dengan cepat merenungkan dalam hatinya. Saya hanya ingin tahu sedikit. Saya benar-benar ingin tahu persis orang seperti apa orang yang lebih unggul dari saya dalam pemahaman Tao. Mata Zen Liu Qing yang dalam dan jernih menyebabkan dia tidak dapat menebak apa yang dia pikirkan dalam hatinya, dan kemudian dia berkata dengan berkicau suara, Selain itu, jika saya tidak salah, kelompok Huang Fu Chongming tampaknya telah menderita kerugian di tangan Anda. Dengan cara ini, saya bahkan lebih penasaran. Kultivasi Anda hanya di alam olah emas, namun bagaimana Anda bisa bertahan sampai sekarang di bawah mata Huang Fu Chongming dan yang lainnya. Chen si berpikir sejenak sebelum berkata, Aku, saya tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Zen Liu Qing tersenyum ringan ketika wajahnya yang cantik seperti kuncup teratai yang mekar setelah hujan, dan itu mengungkapkan perasaan nyaman yang tak tertahankan. Aku tahu kamu akan mengatakan ini. Tapi selama kamu selamat kali ini, aku punya banyak kesempatan untuk mencari tahu tentangmu. Chen si menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Melalui pertemuan singkat ini, dia sudah agak merasa bahwa tingkat kesulitan untuk berurusan dengan wanita ini mungkin setara dengan King Siui. Jika dia memperhatikan beberapa rahasia yang dimilikinya, masalah mungkin akan ada di belakang. Baiklah, karena semua orang telah sepakat untuk melawan musuh bersama, maka mari kita mulai. Kami tidak punya banyak waktu tersisa. Seorang kianyu berteriak dengan suara yang jernih. Semua orang setuju dengan keras. Segera, semua orang menarik berbagai harta sihir sebelum merobek-robeknya. Langit seperti bola awan warna-warni dan kabut yang menutupi area seluas 300 meter saat mereka bergerak menuju platform tinggi yang dijaga oleh Suani. Swiss, Desir, Desir, garis cahaya merobek langit dan membelah ruang terbuka itu sendiri. Beberapa ratus kultifator Golden Core Realm dari generasi muda ini memiliki kekuatan luar biasa, dan semua harta sihir mereka berada di peringkat bumi atau lebih tinggi. Ketika mereka pindah sama sekali pada saat ini, dorongan itu begitu kuat sehingga menyebabkan Chen Xi juga sangat terkejut. Mengaum, mengaum, roar, tubuh Suani diliputi oleh cahaya kemasan dan sebanding dengan gunung, sepertinya sangat marah ketika melihat para pembudidaya yang tampak seperti lalat, namun sebenarnya berani mengerumuninya, dan kemudian ia meraung ke langit dengan suara yang seperti petir meledak. Aura ganasnya yang menakutkan melonjak dengan ledakan untuk mengisi dunia, menyebabkan langit dan bumi menjadi redup. Semuanya, bubar dan terbang ke arah yang berbeda. Kita masing-masing akan mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk merebut harta karun itu. Ketika mereka berada 300 meter lagi dari Suani yang sangat besar, Ankyanyu tiba-tiba berteriak dengan keras. Semakin dekat mereka mendekati, semakin kuat mereka mampu merasakan aura mengerikan dan ganas yang dipancarkan oleh Suani ini. Semua orang selalu kurang semangat kerjasama, dan mereka buru-buru membentuk aliansi hanya demi momen ini. Mereka berlari ke segala arah dan berkeliling secara bergantian dalam upaya untuk mengganggu irama serangan Suani binatang buas sebelum mengambil kesempatan untuk merebut harta berharga di platform tinggi. Bagaimanapun, mereka tidak akan melanjutkan dengan Suani binatang buas, dan mereka akan mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Adapun siapa yang akan menjadi target serangan Suani, tidak ada yang peduli tentang hal itu, dan itu melayani orang itu tepat untuk disayangkan. Iya, semua orang buru-buru membentuk aliansi hanya demi saat ini, untuk memungkinkan surga memilih orang menyebalkan sial untuk menarik serangan Suani demi menciptakan waktu bagi yang lain untuk merebut harta berharga. Karena jika itu sesuai dengan situasi sebelumnya, tidak ada seseorang akan dengan paksa menonjol dan menjadi orang pertama yang menyerahkan hidup mereka. Mereka semua ingin bersembunyi di belakang dan menunggu yang lain menyerahkan hidup mereka sebelum mengambil kesempatan untuk bergerak. Namun, hanya ada waktu 15 menit. Jika semua orang menolak untuk bertindak dan menyianyikan waktu seperti itu, mereka semua akan merasa tidak puas dan tidak mau membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Jadi justru karena inilah saran Ankyanyu telah secara langsung memperoleh penerimaan semua orang. Suosh, suosh, suosh. Grup yang awalnya dikelompokkan bersama telah bubar dan tampak seperti lampu warna-warni yang melesat ke segala arah. Setiap orang dari mereka ingin mengitari tubuh besar Suani dan berputar-putar ke platform tinggi. Mengaum, tepat pada saat Ankyanyu berteriak, binatang ilahi Suani meraung saat matanya yang menatap seperti bulan darah yang seketika menjadi sangat dingin dan mengeluarkan niat membunuh. Cahaya kemasan melonjak di sekujur tubuhnya saat kilat meledak seperti gelombang pasang, dan itu mengangkat lengannya yang panjangnya 40 plus meter dan tebal seperti pilar besar untuk menembus ruang itu sendiri sebelum menamparkan dengan keras. Bang, telapak tangan Suani menamparkan seperti pilar langit runtuh, dan kekuatan kehancuran yang menakutkan menyembur keluar dari pusat, telapak tangannya untuk berubah menjadi api emas yang menyebar dengan kekuatan luar biasa. Seketika, gelombang tangisan yang menyedihkan dan melengking terdengar dari lebih dari 10 petani yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan tersapu ke dalam batas api berwarna emas semua dari mereka langsung dilebur menjadi kehampaan dan dimusnahkan dalam sekejap. Dengan satu serangan telapak tangan, itu sebenarnya dengan mudah dimusnahkan lebih dari 10 kultifator Golden Core Realm. Kekuatan ganas dari Suani langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Tetapi pada saat ini, sudah ada lebih dari 100 pembudidaya yang telah mengambil kesempatan ini untuk berkeliling di sekitar tubuh besar Suani dan mulai menyerbu ke platform tinggi. Di antara orang-orang ini adalah kelompok An Kianyu, Wang Daoksu, Zhen Liu Qing, dan Huang Fu Chongming. Setiap orang dari mereka memiliki kultifasi yang melampaui orang-orang yang hadir, dan harta karun sihir yang mereka gunakan berada di tingkat teratas dari peringkat bumi, sehingga mampu menghindari serangan frontal dari binatang ilahi yang dapat dimengerti Suani. Chen Xi ada di antara mereka juga, karena dia yang menguasai window inside lengkap memiliki kecepatan yang tidak ada bandingannya ketika mengandalkan Divine Winduing Flight, menyebabkan dia tidak menjadi sedikitpun lebih rendah daripada yang lain, dan dia menyerbu ke dalam batas-batas platform tinggi yang tingginya 300 meter. Saat mereka mendekat, penampilan platform tinggi tercermin secara rincin di depan mata mereka. Tingginya 300 meter, benar-benar bulat, dan tampaknya dibangun dari es obsidian dingin dan keras, dan keseluruhannya diliputi oleh aura misterius yang sunyi sepi dan suram. Di bagian atas platform tinggi, cahaya berkabut dan biru telah mengembun menjadi bola yang tampak seperti matahari biru menyilaukan dan cemerlang yang tergantung tinggi di langit, dan memancarkan aura begelombang dan tidak jelas. Harta berharga tak tertandingi itu ada di dalamnya. Praktis tepat setelah mereka menghindari bagian depan suani, garis-garis yang dibentuk setiap orang tidak berhenti sedikit pun dan langsung menuju ke puncak platform tinggi dengan tuduhan. Dan mereka semua ingin merebut harta yang berharga pada saat-saat pertama yang mungkin, menyebabkan pemandangan menjadi sangat kacau. Namun, orang yang ada di depan bukanlah Zen Liu Qing, juga bukan Huang Fu Chong Ming, dan bahkan bukan salah satu dari para pakar terkenal dari generasi muda. Orang itu sebenarnya adalah Yueki. Sepasang sayap yang gelap seperti tinta telah mengembun di belakang orang ini. Mereka 30 plus meter lebar dengan lampu gelap yang mengalir di antara mereka dan busur petir berkedip dan melonjak di atas mereka. Dengan mengguncang sayap, seluruh tubuhnya tampak seperti telah menembus batas ruang dan waktu untuk segera muncul di puncak platform tinggi, dan kecepatannya begitu cepat sehingga jauh melampaui semua orang dengan jumlah yang besar, menyebabkannya menjadi sangat mengejutkan. Sayap Black Swan Semua orang secara praktis langsung mengenali asal-usul sayap di belakang Yueki, menyebabkan ekspresinya menjadi suram dan tak tentu. Black Swan adalah binatang ilahi yang sengit di era purba yang dikenal karena kecepatannya yang ekstrim, dan secara bawaan menguasai kedalaman angin dan wawasan petir dao. Sayap hitam pekatnya membentang. Seluruh kemampuan Black Swan terkandung dalam sepasang sayap pekat hitamnya. Permukaan tulang, tendon, dan bulu sayapnya dicap dengan tanda dao misterius angin dan kilat. Itu adalah tanda dao yang hanya milik binatang suci dan terbentuk secara alami. Jika seorang kultifator mendapatkannya, itu bisa disempurnakan menjadi treasure sihir terbang langka. Selain itu, jika seseorang dengan hati-hati memahami tanda-tanda dao, seseorang bahkan dapat memahami dao wawasan angin dan kilat, dan itu benar-benar memiliki kegunaan luar biasa tanpa batas. Namun, kekuatan binatang ilahi purba seperti Black Swan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan ahli alam surgawi-surgawi. Jadi, bagaimana mungkin kata yang sulit dapat menggambarkan betapa sulitnya mendapatkan sayapnya? Justru karena ini bahwa ketika semua orang melihat Black Swan Wings di belakang Yueqi, mereka akan sangat terkejut. Karena sepasang sayap itu jelas disempurnakan dari esensi sayap Black Swan. Ingin merebut harta dari tangan saya, Huang Fuchongming. Bodoh amat. Tepat pada saat ini, Huang Fuchongming berteriak dengan eksplosif ketika pesawat ulang alik perak berbentuk magic merobek langit. Magic Tracer berbentuk pesawat ulang alik ini datar seperti sayap yang sangat tipis, perbatasannya tajam dan mengkilap, dan ketika melesat di udara, kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat daripada Black Swan Wings milik Yueqi. Selain itu, target Magic Tracer ini bukan Yueqi tetapi platform tinggi. Seketika, Chen Xi mengerti niat Huang Fuchongming. Karena fakta bahwa lapisan pembatasan tak berbentuk telah ditetapkan oleh pemilik gudang harta ini, orang-orang benar-benar tidak dapat saling bertarung, sedangkan, jika dia ingin menghentikan Yueqi dari merebut harta, maka menghancurkan platform tinggi ini adalah tidak diragukan lagi pilihan terbaik. Setelah platform tinggi dihancurkan, harta karun di atasnya pasti akan jatuh, dan itu benar-benar akan mampu menangkap Yueqi lengah. Selain itu, pada saat sebelum Yueqi bereaksi, Huang Fuchongming sepenuhnya mampu mengejar dan merebut harta itu. Chen Xi harus mengakui dalam hatinya bahwa tindakan Huang Fuchongming dapat dikatakan mencerminkan secara mendalam esensi dari taktik mengepung negara Wei untuk menyelamatkan negara Zhao I. Berkaitan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah selama periode negara-negara berperang dalam sejarah Tiongkok. Dan menyerang ketika orang tidak siap. Apa yang sulit didapat adalah ketegasannya dalam membuat gerakan ini, dan kecepatan dia membuat reaksi ini mengungkapkan pengalaman tempurnya yang sangat tinggi. Swosh! Di bawah tebasan perak pisau tipis berbentuk pesawat ulang alik, platform tinggi itu diiris menjadi dua seperti sepotong tahu, dan itu terpisah dari pusat, menyebabkan tangan Yueqi yang membentang untuk langsung mengambil apapun selain udara, sedangkan, harta berharga terkondensasi dari oleh lampu biru telah jatuh juga. Sampai saat ini, Chen Xi akhirnya melihat dengan jelas bahwa harta berharga yang memancarkan cahaya biru dan berkabut yang mempesona sebenarnya adalah kunci biru panjang 30 cm. Warnanya seperti langit biru jernih, permukaannya bertuliskan banyak rune misterius, dan rune mengalir, menyebabkan banyak titik-titik lampu biru yang tampak seperti sinar melayang keluar, dan itu sangat cantik. Tepat pada saat harta berbentuk kunci ini jatuh, semua orang di dekatnya bergerak hampir persis sama waktu, dan reaksi mereka begitu cepat sehingga seolah-olah mereka telah membentuk pemahaman diam-diam sejak lama. Rumbel, banyak harta sihir yang menakutkan dan menakutkan dan teknik yang dibebankan ke langit dengan dorongan yang begitu menakutkan hingga mengguncang langit dan yang lainnya serta menghancurkan ruang itu sendiri, dan itu menyebabkan seluruh medan perang menjadi sangat kacau. Target dari setiap harta karun sihir dan teknik adalah kuncinya berbentuk harta berharga. Orang pembawa sial, orang menyebalkan, Yueki geram sampai nyala api keluar dari matanya ketika dia melihat harta karun dalam jangkauan telah menghilang, dan dia berteriak tanpa henti dengan suara suram dan tajam. Tapi pada saat ini, semua orang ingin merebut harta untuk diri mereka sendiri, jadi siapa yang akan peduli dengan perasaannya. Begitu platform tinggi dibagi menjadi dua, Chen Xi merasa ingin untuk bergerak juga, tetapi tepat pada saat ia bermaksud untuk bergerak, aura bahaya yang tak bisa dijelaskan langsung menyelimuti hatinya dan membuatnya merasa hawa dingin merambat ke tulang punggungnya. Dia benar-benar tidak berani berpikir sebelum secara naluriah menghindar ke samping dengan kecepatan ekstrim. Tepat pada saat ini, raungan yang berisi kemarahan tanpa batas bergema secara eksplosif. Tiba-tiba, Suwani sudah berbalik, dan pemisahan platform tinggi tampaknya benar-benar membuatnya marah. Itu mengangkat lengannya yang sangat tebal sebelum api kemasan bercampur dengan rune dari berbagai warna melonjak dan melilit telapak tangannya yang terbuka, dan kemudian menghancurkan telapak tangannya ke arah orang-orang sebelum platform tinggi. Api emas yang mengguncang langit dan bumi saling silang satu sama lain baik secara horizontal maupun vertikal saat mereka menutupi dunia seperti lautan lava yang turun dari langit, dan ditambah dengan raungan mengerikan dari Suwani yang seperti petir, bahkan langit dan bumi bergetar karena itu. Saat ini, tidak peduli apakah itu kelompok Huang Fuchong Ming, An Qianyu, Wang Daoksu, atau Zen Liu Qing, semuanya tiba-tiba menjadi pucat karena mereka merasakan intensitas bahaya, dan kemudian mereka dengan tegas meninggalkannya untuk mengambil harta dan melarikan diri jauh. Ah, namun, masih ada banyak orang yang bereaksi lebih lambat, dan mereka langsung ditelan oleh api emas yang seperti lava sebelumnya dibakar menjadi ketiadaan, dan T. Hei hanya memancarkan satu tangisan menyedihkan dan melengking sebelum kematian. Hanya dalam sekejap, 60 ditambah pembudidaya telah meninggal secara menyedihkan di lautan api emas, dan pemandangan itu begitu tragis sehingga menyebabkan semua orang di sekitarnya menjadi ngeri dan merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es. Itu terlalu menakutkan. Semua 60 petani ditambah ini memiliki budidaya di Golden Core Realm, adalah sangat muda, memiliki bakat alami tertinggi, memiliki harapan tinggi yang diberikan kepada mereka oleh sekte di belakangnya, dan memiliki teknik bela diri yang luar biasa dan magic treasures. Namun, sebenarnya sekelompok ahli muda seperti ini yang tidak cocok untuk satu serangan suani, dan mereka dengan mudah terbakar menjadi ketiadaan tanpa sedikitpun kemampuan untuk melawan. Bagaimana orang bisa mempertahankan ketenangan mereka sebelum adegan yang benar-benar tragis? Di antara 100 pembudidaya plus yang telah dibebankan ke platform tinggi, lebih dari 60 telah meninggal dalam waktu singkat, menyebabkan hanya 30 ditambah untuk tetap, dan lebih dari setengah dari orang-orang ini ketakutan sampai-sampai jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka, menyebabkan mereka lari sangat jauh. Jelas, mereka tidak berniat untuk terus menggunakan hidup mereka untuk merebut harta. Dengan cara ini, sebenarnya hanya ada kelompok Huangfuchongming, kelompok Ankyanyu, Yueqi, dan Chen Xi yang tetap berada di dekatnya, dan total mereka kurang dari 20 orang. Untungnya, suani tidak menyerang lagi di sini dan sebaliknya berbalik sekali lagi untuk membantai para pembudidaya lainnya, meninggalkan punggung yang sangat luar biasa untuk Chen Xi dan yang lainnya. Masih ada beberapa ratus pembudidaya lagi, di depan suani yang ragu-ragu untuk bergerak maju. Jelas, dibandingkan dengan Chen Xi dan yang lainnya yang membentuk sejumlah kecil orang, beberapa ratus orang ini adalah target yang harus diperhatikan dan dimusnahkan di mata suani. Beberapa ratus ini orang-orang pada awalnya berusaha berkeliling suani dan menyerbu ke tempat Chen Xi dan yang lainnya. Namun, ketika mereka melihat suani memusnahkan lebih dari 60 kultifator Golden Core Realm dengan satu gerakan, mereka merasa benar-benar ketakutan dan melarikan diri kekejauhan sebelum ragu-ragu apakah akan melarikan diri atau mempertaruhkan hidup mereka. Tapi Chen Xi dan yang lain sudah tidak bisa memperhatikan semua ini saat ini. Suani yang tidak menaruh perhatian pada mereka tidak diragukan lagi telah menciptakan kesempatan bagi mereka untuk merebut harta itu. Yang paling mengembirakan bagi mereka adalah bahwa harta karun berbentuk kunci telah jatuh jauh di tanah yang berjarak 300 meter dari suani. Selama kecepatan mereka cukup cepat, maka bahkan jika suani bereaksi, mereka akan benar-benar mampu merebut harta dan melarikan diri jauh. Tatapan semua orang menyala dan mereka akan membuat bergerak. Namun, tepat pada saat ini, sosok kurus dan tinggi telah muncul dalam bidang penglihatan mereka, dan dia tiba-tiba muncul di depan harta sihir berbentuk kunci hanya seolah-olah dia muncul dari udara tipis, memungkinkan dia untuk hanya mengulurkan tangannya dan mengumpulkan harta berharga tiada taraf yang tak terhitung jumlahnya yang diperebutkan oleh banyak orang dengan nyawanya. Bagaimana mungkin dia? Keparat. Kenapa anak ini lagi? Kenapa dia harus menyodok hidungnya ke setiap hal yang baik? Orang pembawa sial, kapan anak ini menyembunyikan dirinya di sana? Sosok kurus itu tepatnya Chen Xi. Ketika mereka melihat dia mengambil harta karun-harta karun terakhir yang tak tertandingi, Huang Fuchong Ming dan yang lainnya marah sampai-sampai mereka hampir meludahkan darah, dan mereka berharap tidak lebih dari mengiris Chen Xi menjadi ribuan keping dan menelannya hidup-hidup. Yang paling menyedihkan bagi mereka adalah pemilik gudang harta karun telah membuat lapisan pembatasan tak berbentuk, menyebabkan mustahil bagi mereka untuk mengangkat tangan ke arah Chen Xi dan merebut harta itu dalam kepemilikannya. Ketika mereka memikirkan hal ini, Huang Fuchong Ming dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi meratap dalam hati mereka. Chen Xi merasa seolah-olah dia ditampar dengan pay yang jatuh dari langit, dan dia merasa terkejut sekaligus terkejut. Ketika Suani menyerang dengan kemarahan yang meledak-ledak, dia benar-benar tidak punya waktu untuk berpikir sebelum menghindar jauh, dan dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa harta karun berbentuk kunci yang sebenarnya akan turun tepat ke arahnya. Mungkin sesaat keberuntungan seperti ini yang terjadi sekali dalam seribu tahun adalah kebetulan, namun itu ditemui olehnya, dan memang tidak berbeda dengan kekayaan yang turun dari surga. Yang paling mengejutkan bagi Chen Xi adalah bahwa pada begitu dia meraih harta berbentuk kunci ini, suara tua dan nyaring dari pemilik gudang harta terdengar dalam benaknya. Harta karun ini disebut kunci langit. Ini satu-satunya cara untuk membuka berangkas rahasia Istana Langit Daosaya, dan di dalamnya ada harta warisan Istana Langit Daosaya selama lebih dari 100 ribu tahun, seperti buku-buku daois, harta karun, pil obat, dan boneka, dan tidak kekurangan apapun. Titik. Saya berharap bahwa setelah Anda mendapatkan harta dalam berangkas rahasia ini, Anda dapat merekrut murid, meneruskan dao dan mantel Istana Langit Daosaya, dan membangun kembali Istana Langit Daosaya tertinggi saya. Dengan cara ini, saya bisa tersenyum di sembilan langit, desah. Chen Xi kaget di hatinya ketika dia tiba-tiba mengingat semua harta yang dia rampas dan dapatkan sepanjang jalan di gudang harta karun kian yuan. Ada hampir 100 ribu pil sky jadi liquid, formasi grand atom-atom swat yang terbentuk dari lebih dari 10 ribu peringkat bumi, berbagai bahan yang sangat langka. Itu cukup bagi seseorang untuk menentukan secara tepat seberapa mengerikan kekuatan-kekuatan Istana Sky Dao hanya dari harta berharga yang mengejutkan ini. Belum lagi, Ling Bai pernah mengatakan bahwa hanya formasi besar yang menakutkan di pintu masuk Istana Sky Dao dibentuk oleh lebih dari 10 ribu pedang kelas atas surga dan 9 pedang abadi, dan bahkan ahli alam surgawi abadi tidak akan mampu untuk keluar hidup-hidup. Persisnya betapa mengerikannya sumber daya, cadangan, dan kekuatan yang dimiliki Istana Langit Dao dari ini. Hahaha, tiga tes telah berakhir. Tidak masalah apakah itu benar atau salah, sukses atau gagal, semuanya memudar seiring berjalannya waktu. Anak yang keras kepala, pergi dan mencari kelahiran kembali. Lanjutkan takdir Anda dengan Istana Langit Dao dalam kehidupan Anda berikutnya dan hiduplah dengan keberuntungan kita sebagai tuan dan murid. Tepat pada saat ini, suara tua dan nyaring bergema dengan cepat dan seperti bel yang bergetar saat bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama, dan itu mengungkapkan perasaan nyaman setelah dibebaskan dari sesuatu. Ekspresi semua orang yang hadir tegang ketika mereka mendengar ini, dan mereka tidak berani mempercayai telinga mereka. Hanya Huang Fuchong Ming dan sepuluh lainnya ditambah orang yang tahu bahwa Chen Xi telah menjadi pemenang terbesar dari perjalanan ini untuk mencari harta karun. Sejak memasuki gudang harta Qian Yuan, dia de menjara berbagai harta di balik banyak pintu, lalu dia memperoleh teknik bela diri Dao Great, Dao Inside Origin Pill, dan kunci akhir berbentuk harta berharga yang tiada banding dari tiga tes terakhir. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia bukan pemenang terbesar dengan tingkat kekayaan dalam ini? Roar ketika mendengar suara tua dan nyaring, binatang suci suani yang tinggi dan besar seperti gunung tiba-tiba meraung ke arah langit, dan aumannya yang menyedihkan benar-benar mengungkapkan kesedihan dan kengganan yang menyebabkan semua orang yang hadir digerakkan. Saat raungan itu bergema, semua orang melihat bulan darah seperti mata suani yang memiliki kekuatan sebanding dengan seorang ahli rilem abadi bumi dan memusnahkan lebih dari 60 kultifator golden core rilem dengan serangan tunggal benar-benar mengalir dengan dua aliran air mata hangat, dan kemudian seluruh tubuhnya diliputi dengan cahaya kemasan dan cahaya menyala yang melesat ke langit. Seluruh tubuhnya yang setinggi 300 meter langsung menyusut berkali-kali untuk berubah menjadi bola cahaya kemasan yang memesona. Seseorang dengan samar-samar dapat melihat bahwa di dalam bola cahaya kemasan itu sebenarnya seorang pemuda dalam jubah taois yang memiliki rambutnya melengkung menjadi sanggul, dan dia duduk bersila di sana dengan duka yang menutupi area di antara alisnya. Suani secara mengejutkan berubah menjadi pemuda taois muda ini. Anak yang keras kepala, pergi dan cari kelahiran kembali. Lanjutkan takdir Anda dengan istana langit tao dalam kehidupan Anda berikutnya dan hiduplah dengan kekayaan kita sebagai tuan dan murid. Sisa-sisa kekosongan masih meringkuk di langit dan bergema tanpa akhir di langit dan bumi. Semua orang langsung mengerti bahwa binatang Suci Suani yang mereka lawan sebelumnya sebenarnya adalah seorang murid yang diambil oleh pemilik harta karun, dan itu benar-benar tak terduga. Pada zaman purba yang panjang dan tahun-tahun cemerlang yang berlalu, saya hidup dan tumbuh, liar dan ganas, dan akhirnya saya mendapatkan guru yang baik yang menganugerahkan pendidikan kepada saya. Dia mewariskan teknik yang luar biasa kepada saya dan mengajari saya tulisan Suci Daois, memungkinkan akar kecerdasan saya dan Yayasan Dao untuk akhirnya menjadi mapan dan memenuhi harapan di hati tuan saya, dan saya menitikkan air mata syukur karena ini. Koma, rumahku, asal usulku, keduanya adalah Sky Dao Palace. Karena kehidupan ini berakhir, saya akan membalas guru dalam hidupku berikutnya. Oh, tuan yang terhormat, jangan lupakan murid yang tidak berguna ini. Suara muda dan jernih terdengar dari dalam bola emas cahaya, dan itu diucapkan kata demi kata dengan suara yang kuat dan nyaring yang bergema di dunia. Ekspresi sedih dari pemuda Daois mengungkapkan keteguhan yang tidak mungkin untuk dihapus saat dia berdiri, menyebabkan api emas yang tak terbatas melonjak tiba-tiba dari sekelilingnya, dan kemudian seluruh tubuhnya meleleh dalam api mengamuk sebelum benar-benar menghilang di langit dan langit. Mungkin dia sudah memasuki siklus kelahiran kembali. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati semua orang ketika mereka melihat adegan ini. Eh, bagaimana kita hidup kembali? Bukankah aku mati lebih awal? Apa sebenarnya yang terjadi? Tiba-tiba, banyak gumpalan api kemasan memancar ke langit dan bumi, dan banyak pembudidaya yang telah mati di tangan binatang ilahi swani sebelumnya benar-benar hidup kembali dalam kobaran api emas dan sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Tidak, mungkin mereka benar-benar belum mati sebelumnya, dan mereka hanya disembunyikan oleh kemampuan ilahi yang luar biasa dari swani. Jadi ternyata tes ketiga akan benar-benar tidak menimbulkan korban. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pemilik gudang harta ini sebenarnya sangat baik hati, dan dia benar-benar seseorang yang pantas dikagumi. Ya, meskipun ada tes di gudang harta yang ditinggalkan oleh senior ini, namun harta karun diberikan kepada orang-orang yang ditakdirkan, dan tidak ada niat sedikit pun untuk melukai. Di dunia kultifasi saat ini, sikap seperti ini benar-benar sulit didapat. Mungkin, ini adalah sikap dan perilaku seseorang yang benar dari sekte besar, dan hanya brod mindetnis seperti ini yang mampu melakukannya, mendidik binatang ilahi swani ketitik dengan tulus tunduk kepada sekte. Meskipun swani telah mati, namun ia tetap bersyukur di dalam hatinya. Para kultifator yang hadir tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan gelombang desahan emosional ketika mereka melihat rekan Taoise yang, mati, ini muncul sekali lagi sebelumnya mata mereka, dan rasa hormat serta kekaguman tanpa batas terhadap pemilik harta karun muncul dari dalam hati mereka. Chen Xi bahkan lebih ingin tahu tentang segala sesuatu tentang Istana Langit Dao ketika dia melihat adegan ini. Rumbel, bergemuruh, tepat pada saat ini, seluruh langit dan bumi bergetar dengan kuat seolah-olah langit runtuh dan bumi membelah, seolah-olah akhir dunia telah turun, dan ruang tanpa batas dan hutan belantara hancur, untuk mengungkapkan banyak celah spasial yang panjangnya 3 km dan sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah gudang harta akan runtuh dan lenyap? Tepat ketika teror muncul di hati semua orang, seberkas cahaya yang sangat menyilaukan melesat keluar untuk mengikat semua orang di dalamnya sebelum dengan cepat menghilang di dalam dunia ini. Di luar gudang harta karun ada beberapa ribu pembudidaya berdiri dan mengamati dari pinggir lapangan. Sebagian besar di antara mereka adalah golden core penggarap rilem, tetapi mereka menyesal tiba selangkah kemudian ketika gudang harta kian yuan dibuka dan tidak bisa masuk, sedangkan, sebagian kecil penggarap yang tersisa entah di alam ola emas atau di alam kelahiran kembali, dan mereka sama-sama tidak mampu memasuki gudang harta karun. Secara mengejutkan, Tan Tai Hong berdiri di tengah kerumunan. Ketika gudang harta karun telah membuka pintunya, dia mengikuti Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya untuk masuk ke dalam gudang harta karun. Selain itu, dia telah melewati formasi delapan jalan. Namun, tepat ketika dia memasuki pintu terakhir, semua orang telah melewati dengan lancar, namun dia diangkut keluar dari gudang harta karun oleh kekuatan tak berbentuk. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengerti pada instan ini. Para pembudidaya yang mampu memasuki gudang harta karun kian yuan harus berada di alam inti emas, tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Selain itu, setelah seseorang memasuki formasi delapan jalur, jika usia seseorang tinggi, mustahil untuk memasuki pintu terakhir. Karena dia melihat banyak pembudidaya Golden Core Realm setengah bayas seperti dia yang juga telah dikeluarkan dari pintu terakhir dalam formasi delapan jalur kubah harta karun. Pada saat ini, Tan Tai Hong menyerah sepenuhnya. Tapi dia masih berpikir tentang bagaimana Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya bisa berbagi beberapa harta dengannya begitu mereka keluar dari berankas harta karun. Karena sejauh yang dia ketahui, justru dengan mengandalkan peta harta karun yang dimilikinya, Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya dapat memasuki ruang harta karun dan dengan lancar melihat kedalaman dari formasi delapan jalur untuk masuk ke kedalaman dari gudang harta. Jadi dia selalu menunggu dan tidak mau pergi. Tidak seperti apa yang dipikirkan Tan Tai Hong, alasan para pembudidaya lain yang berdiri di luar gudang harta tidak lama setelah itu adalah pertama-tama mereka tidak mau kembali dengan tangan kosong dari gunung yang penuh dengan harta, dan selain itu, mereka memegang pemikiran membunuh orang lain untuk merebut harta mereka. Jadi mereka de selalu menunggu para pembudidaya yang telah memasuki gudang harta karun untuk keluar, dan kemudian mereka akan melakukan perbuatan teduh mereka. Sejak Chen Xi dan yang lainnya memasuki gudang harta karun, beberapa jam sudah berlalu, namun masih belum ada yang keluar darinya. Rumbel, tepat ketika semua orang menjadi tidak sabar karena menunggu, gelombang keributan yang seperti petir bergema dari gudang harta karun yang melayang di udara, dan menembus sembilan langit ke titik gendang telinga mereka hampir terbelah. Setelah itu, semua orang melihat permukaan seluruh gudang harta tiba-tiba terbelah dengan retakan yang sangat memutar seperti tanah yang kering dan pecah sebelum akhirnya runtuh dengan ledakan. Debu dan kotoran menyelimuti udara saat seluruh gudang harta kian yuan benar-benar berubah menjadi debu yang bergolak di langit dan di bumi, dan gelombang udara yang disebabkan oleh runtuh memaksa orang-orang sekitarnya untuk mundur dengan cepat, karena mereka sangat takut terkubur dalam keruntuhan ini. Dalam beberapa saat saja, gudang harta kian yuan yang berputar dengan aura harta dan memiliki banyak untayan ki yang menguntungkan telah benar-benar berubah menjadi debu tanpa batas dan sepenuhnya lenyap dari langit dan bumi. Setiap orang yang mati lemas karena debu, sampai-sampai debu menutupi wajah mereka, memandang debu yang melonjak ke langit. Mereka semua menatap dengan mata terbuka lebar dan sama sekali tidak berani mempercayai mata mereka. Pertanyaan tak terbatas memancar ke dalam hati mereka ketika ekspresi semua orang menjadi ragu dan terkejut, dan bahkan sampai saat ini, mereka masih tidak berani percaya bahwa gudang harta karun kian yuan akan runtuh dan dihancurkan menjadi kehampaan. Chen Xi, kau orang menyebalkan. Orang pembawa sial serahkan harta terakhir yang tiada bandingnya. Tepat ketika semua orang terkejut dan ragu, tangisan melengking dan amarah tiba-tiba merobek langit dan bergema di langit dan bumi sebelum sesosok makhluk melesat ke langit, dan itu sebenarnya adalah Yue Qi. Ketika mereka melihat Yue Qi yang wajahnya sangat marah, orang-orang yang hadir sangat bingung. Tidak ada yang mengenali siapa sebenarnya orang ini karena penampilan orang ini terlalu biasa, menyebabkan tidak ada yang bisa menebak identitasnya. Tapi kata-kata Yue Qi telah menarik perhatian semua orang. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Tan Tae Hong yang tahu siapa sebenarnya Chen Xi. Jadi ketika dia mengetahui bahwa Chen Xi benar-benar mendapatkan harta karun terakhir di dalam gudang harta karun, ekspresinya langsung menjadi rumit sampai ekstrim. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa pemuda ini yang telah menyelamatkan putrinya hidup dan telah dibawa ke gurun samudera olehnya akan benar-benar memiliki kekayaan sebesar itu. Ketika dia ingat bagaimana dia pernah bekerja sama dengan Huang Fu Chongming dan yang lainnya untuk menekan dan membunuh Chen Xi dengan maksud merebut tiga artefak abadi yang dimiliki Chen Xi, Tan Tae Hong merasakan gelombang penyesalan di hatinya. Menawarkan seorang pria muda yang bahkan tidak bisa terbunuh ketika banyak ahli bergerak melawannya secara serempak dan pada saat yang sama memiliki kekayaan yang dalam dan potensi yang tak terbatas benar-benar sebuah malapetaka. Saya jelas melihat dia mendapatkan teknik bela diri Dao Great dan pil asal Dao Insight. Membunuh. Bunuh dia dan rebut harta itu. Benar? Aku ingat orang ini juga. Dia bernama Yueki. Ada sepasang Black Swan Wings yang merupakan harta langka yang dimilikinya. Kami juga akan merebut harta karunnya. Praktis saat ini Yue-Yue melesat ke langit dan mengaum dengan amarah. Ada beberapa goresan lain yang menerjang ke langit. Mengejutkan, mereka persis generasi muda pembudidaya Golden Core Realm yang telah memasuki ruang harta. Pada saat mereka melihat Yueki, mereka meluncurkan operasi untuk merampok dan membunuh Yueki, dan mereka benar-benar sangat kejam. Ketika mereka melihat adegan ini, semua orang yang awalnya menunggu di luar gudang harta karun demi membunuh orang lain dan merebut harta mereka menjadi gembira juga, dan mereka berteriak saat mereka menagih ke Yueki untuk pembunuhan itu. Adegan langsung menjadi sangat kacau. Tan Tae Hong tidak aku tidak bergerak, dan dia mengamati sekelilingnya saat dia bergumam di dalam hatinya. Chen Xi melarikan diri. Penerbangan Divine Winduing yang telah dikombinasikan dengan dao wawasan langit dan angin dieksekusi hingga batasnya, menyebabkannya seluruh tubuhnya tampak seperti seuntai angin kencang tembus pandang yang melarikan diri di dalam gurun samudera yang tak terbatas dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga ia bergerak 3 km dalam sekejap. Pemandangan di sekitarnya tampak seperti melewati bayangan ketika mereka melintas matanya, dan karena kecepatannya yang terlalu cepat, semua pemandangan di hadapannya yang terpantul di matanya tampaknya telah melengkung ke dalam banyak bayangan aneh dan tidak biasa. Dia harus melarikan diri karena setelah dia diangkut dari Qian Yuan's Treasure Vault, dia awalnya berpikir dia bisa menarik napas, namun tidak pernah dia membayangkan bahwa dia baru saja turun ke tanah ketika dia melihat Huang Fu Chongming, Liu Fengqi, Men Hong, dan yang lainnya benar-benar berada di dekatnya. Bahkan hingga An Qian Yu, Wang Daoksu, dan Zen Liu Qing kami kembali tidak jauh darinya. Tidak masalah jika itu hanya satu atau dua dari mereka, karena Chen Xi tidak akan takut melawan mereka. Tapi ini adalah sekelompok orang. Sekelompok ahli Golden Core Realm dari generasi muda dinasti Darcu. Selain itu, orang-orang ini membenci Chen Xi sampai mati dan memegang niat yang kuat untuk membunuhnya, jadi dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini. Suosh, 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 gelombang suara tajam dan menusuk telinga yang tercabik-cabik terdengar dari belakangnya, dan Chen Xi tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa Huang Fu Chongming dan yang lainnya masih terus mengikuti di belakangnya tanpa rileks sedikitpun, menyebabkan situasinya menjadi sangat berbahaya. Dalam hati Chen Xi tahu mengapa orang-orang ini akan mengejarnya dengan putus asa. Benar-benar terlalu banyak harta yang dimilikinya. Pagoda Buddha, daftar Neterwar, dan sikat jahat terkutuk semua memiliki nilai yang sebanding dengan artefak abadi. Selain itu, ia telah menjarah hampir 100 ribu pil langit jadi likuit, formasi pedang yang dibuat dari lebih dari 10 ribu tinggi meningkatkan peringkat bumi pedang, dan bahan langka yang tak terhitung jumlahnya dari gudang harta karun. Nilai total dari harta ini adalah sosok astronomi yang akan membuat siapapun menjadi gila. Belum lagi bahwa selama 3 tes terakhir dari gudang harta karun, ia telah memperoleh bela diri setengah langkah kelas Dao Teknik, Grand Obliteration Fish, pil asal Dao Insight yang berisi Grand Dao Bumi, dan Sky Qi yang memiliki nilai yang jauh melebihi imajinasi lagi. Jika semua harta ini digabungkan bersama, bahkan Dewa Surgawi mungkin akan menjadi tamat dan bertarung sampai mati demi hal itu, apalagi Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya. Pria mati dalam mengejar keberuntungan hanya sebagai binatang mati dalam mengejar makanan. Ini adalah diktum terkenal yang bertahan selama berabad-abad. Chen Xi tahu situasinya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa selama dia ditangkap, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah, dan semua harta yang dimilikinya akan dijarah. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak dapat izinkan. Justru karena ini dia tidak berani mengendur sejenak saat dia melarikan diri. Sarafnya tegang ketika dia menggertakkan giginya dengan erat, dan esensi, energi, dan semangat dari seluruh tubuhnya mencapai kondisi puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, sedangkan pikirannya malah dingin seperti es ketika dia memikirkan metode untuk menghadapi situasi. Chen Xi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berhentilah dengan patuh dan serahkan harta itu, dan aku akan membebaskanmu dari kematian. Jika tidak, jika Anda tertangkap oleh saya, maka bukan hanya Anda, tetapi bahkan teman dan kerabat Anda akan dimakamkan bersama dengan Anda. Tepat ketika Chen Xi sedang memikirkan metode untuk melarikan diri, suara dingin dan dingin dari Huang Fu Chongming yang sangat suram tiba-tiba terdengar keluar dari belakang, dan niat membunuh dalam kata-katanya tidak tersamarkan dan terungkap sepenuhnya. Chen Xi malah memalingkan telinganya dan tetap melanjutkan terbang dengan cepat tanpa sedikit pun berhenti. Dia telah mengalami tingkat ancaman ini beberapa kali sejak lama, dan dia tentu saja tidak akan menganggapnya serius. Tapi kalimat terakhir yang dikatakan Huang Fu Chongming menyebabkan niat membunuh tanpa batas muncul di hatinya. Seperti kata pepatah, yang tidak bersalah tidak boleh diseret ke dalam bencana. Demi mengancamnya untuk tunduk, Huang Fu Chongming sebenarnya telah membangkitkan pikiran untuk memusnahkan teman-teman dan kerabat Chen Xi, dan itu hanyalah kejahatan yang tidak termaafkan. Anda berpikir tentang cara melarikan diri. Huff, seorang beku mungkin melarikan diri, tetapi kuil itu tetap ada. Jadi bagaimana jika Anda melarikan diri? Sekarang setelah saya mengetahui identitas Anda, saya hanya perlu menangkap teman dan keluarga Anda, dan kemudian mari kita lihat apakah Anda masih tidak patuh membiarkan diri Anda ditangkap. Suara mengerikan dan suram Huang Fu Chongming terdengar sekali lagi dari belakangnya. Niat membunuh di hati Chen Xi meroket dengan keras ketika dia mendengar ini. Hal yang paling dia benci adalah ketika orang menggunakan nyawa teman-teman dan keluarganya untuk mengancamnya. Saat ini, ia hanya memiliki satu kerabat, Chen Hao, di dunia. Jika Chen Hao ditangkap dan dibunuh oleh Huang Fu Chongming, maka dia benar-benar tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Hu, Chen Xi menarik nafas dalam-dalam dan mengidentifikasi arah sebelum terbang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, dia tidak memikirkan apa-apa karena hanya ada satu pemikiran di benaknya, terburu-buru kembali ke Pine Mist City dalam waktu sesingkat mungkin, karena Chen Hao ada di sana dan Chen Clan yang dibangun kembali ada di sana juga. Namun, dia bukannya lupa bahwa ini adalah kedalaman samudera gurun, dan itu setidaknya 50 ribu kilometer jauhnya dari Pine Mist City yang berada di sisi pegunungan Barbarik Selatan. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk terbang jauh ke Pine Mist City tanpa berhenti dengan kultifasinya saat ini. Kecuali jika dia maju ke Golden Core Realm dan mampu menggunakan pil obat untuk mengisi true essence-nya, kalau tidak, dia mungkin akan benar-benar menghabiskan semua kekuatannya sebelum terbang melalui setengah jarak itu. Tapi pada saat ini, Chen Xi tidak bisa peduli tentang apapun, dan dia keras kepala seperti orang gila. Hanya ada satu alasan untuk ini, untuk melindungi adiknya, Chen Hao. Kemarahan meroket di jantung Huang Fu Chong Ming, yang mengejar erat di belakang Chen Xi, ketika dia melihat bahwa Chen Xi tampaknya telah menutup telinga untuk kata-katanya. Dia berharap tidak lebih dari menangkap Chen Xi sebelum mengulitinya hidup-hidup dan mengeluarkan tendonnya, dan kemudian dia akan minum darahnya dan memakan dagingnya. Pangeran muda, jangan cemas. Anak ini hanya memiliki kultivasi di alam olah emas, dan tidak seperti kita yang mampu mempertahankan esensi sejati yang cukup selama kita memiliki pil roh yang cukup. Begitu esensi sejatinya benar-benar dikonsumsi, bukankah dia harus dengan patuh membiarkan dirinya ditangkap? Liu Fengqi menghibur. Dia mengenakan pakaian biru dan berdiri di atas pedang yang terang dan berair seolah-olah dia berdiri di atas ombak yang berkedip, dan kecepatannya sangat cepat. Sebenarnya, itu bukan hanya dia. Men Hong, Lin Moxuan, Xiao Linger, dan yang lainnya menggunakan treasure sihir terbang mereka sendiri dengan kecepatan yang tidak kalah dengan yang lain. Jika bukan karena Divine Windowing Flight milik Chen Xi memiliki dikombinasikan dengan Sky dan Windao Insight, mereka mungkin sudah menyusulnya sejak lama. Namun bahkan kemudian, mereka masih merasa sangat terkejut dengan kecepatan Chen Xi. Saya tahu ini. Saya hanya sedikit geram. Anak ini seperti loah yang sangat licin dan selalu mampu menyelamatkan dirinya dalam situasi putus asa. Namun ia kebetulan memiliki keberuntungan yang sangat besar. Jika kami tidak dapat membunuhnya kali ini, maka saya khawatir saya tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang di masa depan. Huang Fuchong Ming menggelengkan kepalanya dan mendesah ringan. Yang lain mengungkapkan ekspresi persetujuan yang mendalam ketika mereka mendengar ini karena mereka sangat setuju dengan apa yang dikatakan Huang Fuchong Ming. Tapi Pangeran Muda, An Kian Yu, Wang Daok Su, dan Zen Liu Qing mengikuti dari belakang kami. Jika ketiga orang ini menyodok hidung mereka, maka saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Liu Feng Chi mengerutkan kening dengan tiba-tiba. Mata Huang Fuchong Ming berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat dia mencibir. Jangan pedulikan mereka untuk saat ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada saat itu, maka kita hanya bisa membunuh mereka. Saya kira semua orang tidak mau melihat sebagian harta yang dimiliki Chen Xi dirampas oleh ketiga orang itu, bukan? Tentu saja. Yang lain tidak ragu sedikit pun, P. Maka kita tidak perlu memperhatikan mereka, karena kekuatan kita lebih dari cukup untuk memusnahkan mereka bertiga. Adapun jika kita akan menyebabkan anggota sekte di belakangnya melakukan tindakan terhadap kita. Huff. Demi harta karun, kita tidak bisa peduli tentang hal lain. Mata Huang Fuchong Ming menyipit saat dia berbicara dengan nada mengerikan. Dua hari kemudian, Chen Xi merasa telinganya berdengung, seluruh tubuhnya kelelahan, seluruh tubuhnya tampak seperti mayat yang baru saja dikeluarkan dari air, dan setiap inci kulitnya terbakar dengan rasa sakit. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, terbang dengan kekuatan penuh selama dua hari berturut-turut terlalu banyak baginya. Ditambah dengan kurangnya harta sihir terbang dan terbang murni pada kekuatan tubuhnya, konsumsi kekuatannya juga sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan kelelahan di seluruh tubuhnya, konsumsi tubuhnya True Essence adalah yang paling menyusahkannya. Pada saat ini, hanya 10% esens sejati dalam dantianya yang tersisa, dan menurut kecepatan penerbangan ini, itu tidak akan satu jam sebelum esens sejatinya akan mengering. Adapun energi dukun yang melonjak dalam dagingnya, dia tidak berniat menggunakannya, karena dia menyimpannya untuk melindungi hidupnya pada saat terakhir. Begitu dia menggunakannya, itu tidak akan berbeda dengan jatuh ke dalam malapetaka kekal. Dengan cara itu, tidak ada artinya baginya untuk melarikan diri kali ini. Untungnya, dia sudah terbang keluar dari gurun samudera sekarang, dan baru saja, dia bahkan terbang melewati wilayah misti kota laut. Menurut perkiraannya, selama dia bertahan selama satu hari lagi, itu akan cukup baginya untuk tiba di Pine Mist City. Sebenarnya, Chen Xi tahu juga bahwa selama dia mengubah arahnya di saat ini dan menyerbu ke arah Dragon Lake City, maka selama dia tiba di Sekte Pedang Wandering Club, orang-orang ini tidak akan berani bertindak gegabuh dengan kehadiran kakak laki-lakinya, pakar rilem bumi abadi, Bei Heng. Tapi dia tidak berniat melakukan ini. Semua orang dalam kelompok Huang Fu Chong Ming adalah ahli generasi muda dengan latar belakang yang hebat dan berasal dari berbagai tempat di dinasti Dar Chu, dan mereka sama sekali bukan sesuatu yang Bei Heng dan Sekte Pedang Wandering Club yang bisa dilawan. Tidak apa-apa jika dia pergi ke sana untuk mencari perlindungan, namun itu akan menyebabkan masalah yang sangat besar bagi Wandering Club Swat Sek. Jika Sekte Pedang Wandering Club harus membalas dendam oleh kekuatan di belakang Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya, dan hasilnya adalah sesuatu yang sama yang tidak dapat diterima Chen Xi. Ini adalah tindakan dipaksa ke titik ketidakberdayaan. Sejak berkultivasi sampai sekarang, tidak pernah ada saat di mana ia berada dalam keadaan yang menyedihkan dan dalam bahaya seperti itu, namun begitu tak berdaya. Selain itu, Chen Xi sudah membenci Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya ketulang, dan dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa selama dia bisa lolos dari bencana hari ini, dia pasti akan memusnahkan semua orang menyebalkan ini di masa depan. Keparat, apakah anak ini terbuat dari besi? Dua hari telah berlalu, namun esensi sejatinya belum sepenuhnya dikonsumsi. Huang Fu Chong Ming tidak bisa peduli tentang mempertahankan bantalan seorang pangeran muda saat dia melampiaskan semburan kutukan, dan ekspresinya sangat suram. Bahkan dia merasakan gelombang kelelahan dan keletihan setelah mengejar Chen Xi selama dua hari dua malam, dan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Jika bukan karena fakta bahwa dia mendambakan harta yang dimiliki Chen Xi, dia mungkin sudah berbalik dan pergi jauh-jauh hari untuk menemukan tempat yang bagus untuk tidur. Mata yang lain menatap mata, merah juga, ekspresi mereka tidak sedap dipandang hingga ke tingkat yang ekstrim, dan nyala api amarah di hati mereka telah mencapai tingkat tertinggi. Mereka adalah murid inti yang datang dari berbagai sekte besar yang menjalani kehidupan nyaman dan memiliki identitas yang dihormati. Namun pada saat ini, mereka tampak seperti polisi tidak berguna dari dunia fana yang mengejar penjahat, dan mereka mengejar tanpa lelah tidak peduli kondisinya tanpa berhenti untuk makan atau minum. Meskipun mereka memiliki pil semangat untuk mengisi kembali kekuatan mereka dan tidak perlu khawatir tentang esensi sejati mereka tidak mencukupi. Kehidupan seperti ini hanyalah jenis siksaan, dan itu menyebabkan hati dan tubuh mereka merasakan penderitaan yang ekstrim. Mereka tidak-mereka tidak melakukan apa-apa selama dua hari ini dan hanya memikirkan ribuan metode untuk menyiksa yang lain, dan mereka menunggu untuk menangkap Chen Xi sebelum melakukan metode ini satu per satu untuk melampiaskan kebencian di hati mereka. Eh, lihat, cepat, orang ini sepertinya tidak bisa melanjutkan. Semuanya, kejar dia dengan cepat. Liu Fengqi tiba-tiba berbicara, dan suaranya mengungkapkan kejutan yang sangat menyenangkan. Roh semua orang langsung disegarkan. Seperti yang diharapkan, mereka memperhatikan bahwa aura dari sosok yang terbang sejauh 300 meter itu mengungkapkan jejak kelainan yang tak terlihat. Kegembiraan di hati semua orang sulit untuk ditahan ketika mereka melihat pemandangan ini, dan wajah mereka berada di ambang tertutupi sambil menangis. Swosh! Di langit malam yang bertabur bintang-bintang, sosok yang hampir tembus cahaya melintas dengan kecepatan yang sangat cepat, itu sudah benar-benar melampaui kecepatan suara. Di mana-mana dilewati, udara terkoyak ke titik lorong vakum yang tidak bisa ditutup muncul, dan ruang berdesir seperti permukaan danau yang hancur karena begelombang dengan lingkaran demi lingkaran riak menuju kedua sisi dan ruang yang hancur itu sendiri. Di belakang angka ini ada lebih dari 10 garis yang sangat menyilaukan dan indah mengikuti dari belakang. Harta karun sihir terbang warna-warni mereka menyeret keluar banyak ekor berapi yang seperti bintang jatuh, dan itu sangat gemerlap di langit yang gelap gulita. Chen Xi melihat kekuatannya tanpa henti sedang dikonsumsi dan esensi sejati kecil yang tersisa didantiannya mengering sedikit demi sedikit. Tapi dia masih tenang saat dia diam-diam menghitung waktu, sedangkan pil roh tiba-tiba muncul di tangannya. Pil roh ini benar-benar tembus cahaya dan kristal, dengan untayan cahaya ilahi yang menyilaukan samar di dalam, dan itu memancarkan gemuruh yang jelas seperti raungan naga. Pil sky jadi liquid, pil obat bumi kelas atas yang terkenal di seluruh dunia. Satu pil sky jadi liquid sebanding dengan nilai lebih dari 50 ribu kilogram cairan roh, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan di pasar. Pil obat tingkat bumi adalah pil obat yang tangguh bahwa hanya seorang kultifator golden core realm yang mampu mengkonsumsi. Setelah seseorang maju ke alam inti emas, akar langit dan bumi telah ditegakkan dalam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk dapat mengakomodasi pengisian kekuatan obat pil tingkat bumi dalam kekuatan obat di dalam tubuh seseorang. Jika itu adalah valet palace realm atau kultifator golden hole realm yang secara paksa mengkonsumsi pil obat tingkat bumi, dan tian mereka akan hancur lebur oleh kekuatan obat pil yang luas dan kuat, dan yayasan dao mereka akan terluka parah. Tepat pada saat esens sejati dalam dan tiannya mengering, Chen Xi tidak ragu sedikit pun untuk mengkonsumsi pil sky jadi liquid. Demi menghindari pengejaran ini, dia sama sekali tidak bisa peduli tentang hal lain. Bang! Seketika, dia merasa seolah-olah naga api raksasa telah bersembunyi di dalam tubuhnya. Kekuatan obat tak terbatas dan perkasa langsung dibebankan kedantiannya untuk menyebabkan masalah dan menerobos ke segala arah, menyebabkan meridian di seluruh tubuhnya tampak seolah-olah mereka tidak dapat menahan energi semacam ini, dan mereka bengkok dan membengkak eksplosif ke titik mereka berada diambang gertakan inci demi inci. Jika bukan karena dao heartnya yang sangat kuat, hanya rasa sakit hebat yang dibawa oleh instan ini sudah cukup untuk menyebabkan dia benar-benar pingsan. Nyeri, seluruh tubuhnya tampak seolah-olah dipukul dengan keras oleh ribuan palu, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan aura Chen Xi menjadi berat dan menunjukkan jejak gangguan. Tetapi seiring dengan rasa sakit yang hebat ini, esens sejati yang tak terbatas meroket keluar dari dalam dan tiannya, tetapi esens sejati ini sangat tirani dan kejam ketika menerobos ke segala arah, seolah-olah ingin membuka dantiannya dan menyerbu tubuh Chen Xi. Perasaan ini seperti gunung berapi yang meletus di dalam tubuh seseorang namun seseorang tidak dapat menemukan cara untuk mengeluarkannya, dan perasaan mencekik dan bengkak hampir menyebabkan seluruh tubuh Chen Xi meledak. Tidak pernah Chen Xi membayangkan bahwa tubuhnya hampir tidak dapat bertahan hanya dengan satu pil sky jadi liquid, dan tubuhnya bahkan berada di perbatasan meledak. Ini juga membuatnya sangat memahami kekuatan dari pil semangat bumi peringkat. Memang seperti yang dikatakan rumor, dan yang tidak setidaknya di Golden Core Realm benar-benar tidak mampu memakannya. Jika saya tidak melampiaskannya, maka tubuh saya akan meledak pada saat berikutnya, di bawah stimulasi berada di pintu kematian, mata Chen Xi langsung menjadi merah ke ekstrim, wajahnya yang dingin dan acu-ta'acu melengkung sebagai pembuluh darah di seluruhnya tubuh menggembung, dan aura yang keras dan menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya dan menyapu langit dan bumi. Pada saat ini, dia hanya tampak seperti iblis dari neraka kuno, iblis yang merindukan untuk berpesta jiwa dan darah segar. Dia berbalik untuk menyapu semua yang ada di belakangnya. Kengerian yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul dari hati Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya yang mengejarnya di belakangnya, dan sosok mereka yang terbang dengan kecepatan ekstrim langsung menunjukkan jejak kelesuan. Dengan menoleh untuk melihat ke belakang, mereka kebetulan bertemu dengan tatapan Chen Xi menyapu. Betapa tatapnya ini, itu tidak memiliki sedikitpun emosi, lebih dingin daripada aku, cd sembilan neraka, lebih menyilaukan daripada mendidih darah merah tua, dan niat membunuh tanpa ampun tampak seperti gunung berapi meletus yang menyala dengan cahaya dingin es kehancuran mutlak. Gul, semua orang ketakutan dalam hati ketika mereka saling melirik. Gempa hebat yang seperti petir terdengar. Di mata semua orang yang hadir, Chen Xi, yang auranya mengamuk seperti gunung berapi meletus, melintas, dan ia lenyap dari bidang penglihatan mereka dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat sehingga setidaknya telah meningkat secara eksplosif lebih dari tiga kali. Orang ini pasti menghonsumsi pil roh yang sangat hebat. Meskipun auranya telah melambung tinggi, itu dalam gangguan yang ekstrim. Begitu dia tidak dapat mengendalikan energi ini, dan tianya pasti akan dibebankan ke titik kehancuran, dan yayasan daunya hancur. Pada saat itu, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Liu Fengqi tiba-tiba berbicara ketika dia tampaknya telah melihat firasat, dan tatapannya berkedip tak tentu. Begitulah adanya. Sepertinya orang menyebalkan ini bahkan tidak ingin hidupnya demi melarikan diri. Mata Huang Fu Chongming sedikit menyipit saat dia tertawa dengan dingin. Tapi, jika dia berpikir bahwa dia akan dapat melarikan diri dari kejaran kita dengan mengandalkan ini, maka dia sangat keliru. Semuanya, cepat ikuti kami padanya. Mungkin kita tidak perlu mengangkat tangan dan kita akan dapat memperoleh manfaat astronomi. Suosh. 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 Ketika mereka mengerti apa yang terjadi pada Chen Xi, roh semua orang menjadi segar, dan mereka tidak mengatakan apa-apa lebih lanjut sebelum segera mendesak pada treasure sihir terbang di bawah kaki mereka untuk mengejar setelah dengan semua kekuatan mereka. Berhenti. Tidak perlu mengejar. Tidak lama setelah Huang Fu Chongming dan yang lainnya pergi, tiga garis lainnya muncul di langit, dan Zhen Liu Qing yang mengenakan gaun panjang polos mengangkat matanya untuk menatap kekejauhan sebelum bergumam. Kami tidak mengejar lagi. Kenapa? Anqianyu berbicara dengan takjub. Suaranya agak kering dan kelelahan menutupi ruang di antara alisnya. Mirip dengan kelompok Huang Fu Chongming, dia, Zhen Liu Qing, dan Wang Daoksu telah mengejar selama dua hari dan bertahan sampai sekarang, dan mereka dapat dikatakan kelelahan dalam pikiran dan tubuh. Tetapi justru karena melakukan begitu banyak kerja keras sehingga dia secara alami sangat tidak mau ketika dia mendengar Zhen Liu Qing sebenarnya bermaksud menyerah pada saat ini. Ya, anak itu jelas menghonsum si roh yang sangat kuat pil sebelumnya. Meskipun kekuatannya meroket, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Ini kesempatan kita. Jika kita menyerah sekarang, itu akan sangat disayangkan. Wang Daoksu menyela dari samping juga. Jadi bagaimana jika kita mengejar? Kami bertiga tidak dapat mengalahkan kelompok Huang Fu Chongming. Alih-alih itu, mengapa tidak mundur sejak dini? Zhen Liu Qing berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Tapi, kami sudah mengejar untuk jangka waktu yang lama, namun kami menyerah begitu saja. Anak itu memiliki banyak harta yang dimilikinya. Ketika mereka melihat ekspresi tegas Zhen Liu Qing, An Qian Yu dan Wang Daoksu tidak bisa menahan satu sama lain dan bertanya dengan linglung. Aku tidak tertarik pada harta itu, dan aku hanya ingin tahu apakah dia bisa lolos dari pengejaran Huang Fu Chongming. Zhen Liu Qing tertawa ringan. Apakah kalian berdua berpikir anak ini di Golden Hall Realm sangat menarik? Di antara para kultifator yang memasuki gudang harta karun Qian Yuan, hanya dia yang merupakan kultifator Golden Hall Realm, namun dia adalah orang yang mendapatkan harta paling banyak. Orang aneh seperti ini sangat sulit didapat. Seorang Qian Yu dan Wang Daoksu mencibir di hati mereka. Di dalam hati mereka, bisa merebut harta yang dimiliki Chen Xi adalah hal yang benar-benar menarik. Zhen Liu Qing tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan ekspresi mereka dan melanjutkan. Belum lagi saya menyimpulkan melalui Stellar Aqua Mirror Arts sebelumnya. Nasib orang ini sangat aneh, tampaknya disembunyikan oleh cara kerja surga, menyebabkannya menjadi kabur seperti pantulan bulan di air, dan kebenarannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Tapi aku bisa yakin bahwa anak ini bukanlah seseorang yang akan menemui akhir, jadi kamu mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun bahkan jika kamu mengejarnya. Hati keduaan Qian Yu dan Wang Daoksu bergetar ketika mereka mendengar nama ini. Teknik Dao ini termasuk dalam seni ramalan yang sangat mendalam, dan itu adalah salah satu teknik rahasia yang diwariskan di paviliun Mistwater di Laut Timur yang menyentuh kedalaman alam. Itu mampu menghitung rahasia cara kerja surga yang orang biasa tidak bisa mengintip ke dalamnya, memungkinkan seseorang untuk mencari keberuntungan sambil menghindari bencana, dan mengubah bencana menjadi kekayaan, menyebabkannya menjadi sangat misterius dan tangguh. Paviliun Mistwater di Laut Timur mengandalkan teknik ini untuk mendominasi wilayah dinasti Darcu, untuk tetap bebas di luar masyarakat, dan berdiri mengjulang di dunia budidaya selama beberapa puluh ribu tahun tanpa binasa. Bahkan ketika keluarga kekaisaran dinasti Darcu menyembah leluhur mereka, mereka akan mengundang beberapa ahli paviliun Mistwater yang mahir dalam Stellar Aqua Mirror Arts untuk menyimpulkan rahasia surga dan memilih hari keberuntungan untuk menyelesaikan upacara akbar memuja leluhur mereka. Pada saat ini, ketika mereka mengetahui bahwa Zen Liu Qing benar-benar memahami Stellar Aqua Mirror Arts dan menggunakannya untuk menyimpulkan nasib Chen Xi, para keterkejutan dalam hati An Qian Yu dan Wang Daoksu sudah jelas. Selain itu, menurut pengetahuan mereka, Stellar Aqua Mirror Arts tidak dapat digunakan secara acak. Setiap kali dieksekusi, ia akan menghonsumsi 100 tahun umur. Justru karena ini bahwa ketika mereka menemukan Zen Liu Qing kehilangan 100 tahun masa hidupnya sendiri apakah layak melakukan ini. Tampaknya telah melihat melalui pikiran mereka, sudut-sudut Zen Zen Qing mulut meringkuk sedikit untuk mengungkapkan gumpalan senyum cahaya misterius, namun dia tidak menjelaskan lebih jauh dan sama sekali tidak akan menjelaskannya. Ini adalah aturan paviliun Mistwater, rahasia surga bukan sesuatu yang bisa dibicarakan orang dengan sembarangan. Tapi, dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia pasti akan melaporkan nasib Chen Xi kepada Sekte Master begitu dia kembali ke Mistwater Pavilion. Coretan merobek langit, menyebabkan lapisan awan yang dipintal dengan uap air membuat lorong lurus dibakar di mana-mana lewat, dan itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Chen Xi merasa seolah-olah dia adalah bola api yang membawa gunung berapi saat bersiul di langit, dan hanya dengan melaksanakan Divine Windowing Flight dengan sekuat tenaga dia mampu sedikit melampiaskan kekuatan obat tanpa batas yang menerobos sekitar di dalam dantiannya dan berada di ambang ledakan gunung, sungai, bentangan tanah yang terus-menerus, kota-kota megah, desa, berbagai jenis pemandangan bersiul di bawahnya seperti bayang-bayang yang lewat, dan mereka tampak seperti sangat tidak nyata. Kecepatannya saat ini sudah melebihi kecepatan biasanya sebanyak tiga kali lipat, dan dia bahkan benar-benar meninggalkan Huang Fu Chongming dan yang lainnya jauh di belakangnya, menyebabkan mereka sama sekali tidak dapat kejar dia tanpa menghabiskan satu jam. Tapi Chen Xi tidak ada kembali lengah dan masih terbang dengan kekuatan penuhnya. Di satu sisi, itu karena kekuatan obat kekerasan dalam dantiannya harus dibuang, dan di sisi lain, dia khawatir dia tidak akan punya waktu ekstra untuk mengatur semuanya sebelum Huang Fu Chongming dan yang lainnya dikejar begitu dia kembali ke Pine Mist City. Sehari kemudian, aura Chen Xi menjadi sangat lemah. Wajahnya pucat dan tembus cahaya, sudut mulutnya bahkan mengeluarkan bekas darah merah gelap, dan kelopak matanya berat seperti timah. Jika bukan karena dukungan dari satu untai ketekunan yang tersisa, dia mungkin akan pingsan lama. Selama satu hari ini, dia hampir sepenuhnya kehabisan kekuatan obat dalam tubuhnya. Akan tetapi, dantian, meskipun kekuatan obat tidak lagi ganas, dantiannya dan meridian di sekujur tubuhnya telah mengalami cedera yang sangat berat dan tertutup luka, dan itu bahkan lebih dari setengah meridiannya sudah hancur ke kondisi yang mengerikan. Ini adalah sombong dari pil roh bumi kelas atas, pil sky jadi liquid. Untuk seorang kultifator Golden Core Realm, itu adalah jenis pil obat budidaya yang berharga. Namun untuk para kultifator di bawah Golden Core Realm, itu tidak diragukan lagi adalah racun. Dan dia dengan paksa mengangkat semangatnya sebelum mengerahkan sisa-sisa energi yang langka di tubuhnya untuk melayang turun dari udara langsung ke tempat yang paling dikenal dalam ingatannya. Pada saat ini, dia sudah tidak bisa peduli menyembunyikan sosoknya seperti dia juga tidak bisa peduli tentang tidak menarik perhatian para pembudidaya di Pine Mist City. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya, cari Chen Hao, temukan tempat tinggal klan Chen. Setelah beberapa saat menarik napas, Chen Xi tiba-tiba berhenti bergerak dan terhuyung-huyung ke tanah, dan dia menatap kosong ke arah rumah besar itu, yang menempati area yang sangat luas dan memandangi pelakat yang tergantung di pintu masuk yang sangat besar. Pelakat pengerjaan yang sederhana dan kaya hanya memiliki dua kata yang ditulis dengan sapuan keras dan halus yang mengalir dan berputar seperti naga. Dua kata ini adalah Chen Klan. Tempat ini adalah distrik rakyat biasa dari Pine Mist City. Pernah berdiri sebuah rumah yang sangat tua dan kumuh di sini, dan itu adalah tempat Chen Xi, kakeknya, dan adik lelakinya telah tinggal selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, rumah itu hilang dan digantikan oleh sebuah rumah besar yang menempati area tanah yang sangat luas dan ditutupi dengan batu kapur dan ubin hitam, dan itu sangat luar biasa. Hanya satu tahun yang telah berlalu, namun, ketika Chen Xi melihat dua kata emas agung di atas pelakat, dia merasa seolah-olah usia telah berlalu. Pintu masuk rumah mewah itu lebar dengan dua pelayan berpakaian biru berdiri tegak lurus di kedua sisi. Mereka memiliki penampilan yang lemah lembut dan mudah, namun ekspresi mereka tidak rendah hati atau sombong. Ketika mereka melihat Chen Xi tiba-tiba turun dari langit dan berjalan perlahan untuk berdiri di depan pintu masuk, mereka menjaga dengan ekspresi yang sangat lelah namun memancarkan disposisi yang tajam dan menakjubkan. Mata mereka menyipit namun mereka tidak menunjukkan gangguan. Bolehkah aku? Ah, ketika salah satu pelayan berpakaian biru melihat penampilan Chen Xi dengan jelas, pupil matanya langsung melebar, dan dia berteriak kaget. Kamu, kamu, kamu senior Chen Xi. Chen Xi tertegun. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa pelayan berpakaian biru ini sebenarnya adalah im, dan perasaan yang tak terlukiskan dan rumit tidak bisa membantu tetapi muncul di dalam hatinya. Im adalah pelayan di toko umum Zhang. Ketika Chen Xi sibuk setiap hari membuat jimat di Pine Mist City, orang ini direkrut ke toko oleh bos Zhang Dayong. Karena pikirannya yang cerdas dan ketajamannya, Zhang Dayong sangat menghormatinya, dan Chen Xi sering bepergian ke toko umum Zhang, jadi dia secara alami mengenali Im. Tapi apa yang menyebabkan Chen Xi memiliki perasaan yang rumit dalam hatinya adalah bahwa toko umum Zhang dihancurkan oleh klan Li, dan nasib bos Zhang Dayong, yang telah merawatnya selama bertahun-tahun, tidak diketahui. Pada saat ini, ketika dia melihat Im benar-benar menjadi pelayan rumah klannya sendiri, dia secara alami merasakan perasaan yang sangat rumit di hatinya dan dipenuhi dengan ribuan penyesalan. Im, aku punya masalah mendesak untuk hadir sekarang. Saya akan mengobrol panjang dengan Anda di hari lain. Beritahu adik saya untuk datang menemui saya. Chen Xi hanya dipenuhi dengan emosi sesaat sebelum mengendalikan pikirannya segera dan menginstruksikan. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai dengan hati-hati menilai struktur dan tata letak mansion, dan dia tidak mau membuang sedikit waktu. Jelas, dia telah mengerahkan semua kekuatannya sekarang sebelum bisa melempar Huang Fu Chongming dan yang lainnya jauh di belakangnya, dan dia hampir memenangkan waktu tiga jam untuk bernafas. Selama tiga jam ini, dia harus membuat penghalang yang bisa bertahan melawan Huang Fu Chongming dan yang lainnya sesuai dengan pemikiran yang telah dia simpulkan sejak lama, dan menggunakan ini untuk melindungi Chen Hao dan istana klan Chen yang baru saja dibangun kembali. P. Jadi setiap detik sangat berharga baginya, dan sepertinya dia berpacu dengan dewa kematian, dan dia benar-benar tidak bisa membiarkan waktu terbuang sia-sia. Baiklah, Im mengerti beratnya masalah dari ekspresi Chen Xi, dan dia tidak berani sedikitpun sebelum mengisi seperti kepulan asap ke kedalaman rumah untuk memberi tahu Chen Hao. Hanya pelayan berpakaian biru lainnya tetap, dia berdiri di depan pintu masuk vermilion sambil menatap kosong pada sosok mengjulang yang disurvei getata letak rumah besar itu, dan keterkejutan tak terbatas keluar dari hatinya. Dia dipanggil Dong Zheng, dan serupa dengan Im, dia ditunjuk sebagai pelayan oleh klan Chen. Dia sendiri telah dilahirkan dan dibesarkan di Pine Mist City, jadi dia bisa dikatakan tahu segalanya tentang Chen Xi seperti punggung tangannya, dan itu bergema seperti guntur di telinganya. Tapi dia tidak-tidak berani menyebut Chen Xi Jing sekarang, dan dia tidak akan berani melakukannya tidak peduli seberapa berani dia. Belum lagi, tidak ada satu orang pun di seluruh Pine Mist City yang berani menyebut Chen Xi A Jing. Karena saat ini, semua pembudidaya di Pine Mist City tahu bahwa Chen Xi tidak jimat crafting magang kecil yang bisa ditindas dan dipermalukan oleh semua orang lagi. Tidak hanya dia mendapatkan peringkat teratas di peringkat naga tersembunyi dari seluruh dunia budidaya di seluruh wilayah kultifasi wilayah selatan, dia bahkan akan menjadi bersumpah saudara dengan penatua tertinggi dari Sekte Pedang Wandering Klut, Bei Heng. Bahkan Master Sekte dari Sekte Pedang Wandering Klut, Ling Kong Xi, harus memanggilnya dengan hormat sebagai leluhur agung. Dalam hal status, identitas, dan kultifasi, ia mengjulang di atas semua pembudidaya di Pine Mist City, jadi siapa yang berani memperlakukannya sama seperti sebelumnya. Belum lagi Li Klan dan Su Klan yang telah menyinggung Chen Xi telah sepenuhnya dimusnahkan satu per satu. Dengan peringatan ini di depan mereka, tidak ada seorang pun di seluruh kota Mist Mist berani memandang rendah Chen Xi lagi. Sebaliknya, ketika mereka menemukan adik Chen Xi, Chen Hao, telah kembali ke Pine Mist City dan ingin membangun kembali Chen Klan, seluruh Pine Mist City diaduk. Tidak hanya semua berbagai kekuatan tidak menghalangi Chen Hao, mereka malah mengirimkan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya untuk membantu membangun kembali Chen Klan. Tujuan mereka sangat sederhana, semua itu demi membentuk hubungan yang baik dengan Chen Hao dan untuk membentuk itikat baik di antara mereka. Jika mereka dapat secara tidak langsung menempelkan diri mereka ke Sekte Pedang Wandering Club, maka itu tidak bisa lebih baik. Justru karena ini bahwa Mansion Klan Chen yang menempati area yang sangat luas dapat diselesaikan hanya dalam satu tahun yang singkat, dan itu dibangun megah dan megah, dan memiliki pertahanan yang sangat solid yang sekuat besi. Chen Si tidak tahu bahwa seorang pelayan kecil seperti Dong Zheng akan benar-benar terkejut setelah melihatnya. Perhatiannya terpusat pada seluruh Mansion saat dia dengan cepat menyimpulkan di dalam hatinya tanpa berani membuang sedikit waktu. Dia hanya memiliki satu tujuan akhir, yaitu untuk membentuk 10 ribu ditambah bermutu tinggi itu, pedang peringkat bumi dan 9 pedang peringkat bumi kelas atas ke dalam formasi pedang Grand Key Atomic dan memasangnya di sekitar seluruh Chen Klan Mansion. Selama formasi pedang selesai, bahkan seorang ahli transformasi Rilem Neter pasti akan langsung dicincang sampai mati oleh lampu pedang yang tak terbatas saat memasuki formasi pedang, apalagi Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya. Tetapi pengaturan formasi Grand Key Atomic Sword Formation sangat merepotkan dan rumit hingga ekstrim. Sangat sederhana untuk menyelimuti seluruh Chen Klan Mansion dengan sempurna di bawah perlindungan formasi pedang, dan yang sulit adalah formasi pedang ini dibentuk oleh 720 formasi pedang kecil, 360 formasi pedang menengah, dan 180 formasi besar. Selain itu, formasi besar, menengah, dan kecil ini tidak saling terlepas satu sama lain, dan mereka saling terhubung lapis demi lapis dan bertindak dalam kerja sama satu sama lain dari kejauhan. Kesulitannya sangat besar sehingga seperti merangkai lebih dari 10 ribu butir pasir dengan banyak halai rambut. Apalagi, masih harus dibentuk menjadi berbagai pola. Selama jejak kesalahan muncul, maka ada kemungkinan bahwa itu akan meninggalkan kelemahan yang tidak dapat diperbaiki. Untungnya, Chen Xi telah melakukan berbagai variasi dan esensi dari formasi ini ke hati ketika dia berada di gudang harta Qian Yuan. Dia hanya perlu menilai lingkungan sekitar dan memilih posisi fondasi formasi sebelum dia dapat mulai mengaturnya. Setelah kurang dari 15 menit, demerenungkan ekspresi di mata Chen Xi lenyap saat dia menarik napas dalam-dalam, dan kelelahan di antara alisnya tidak mungkin disembunyikan. Setelah melarikan diri untuk hidupnya terus-menerus selama 3 hari dan tubuhnya terluka parah oleh kekuatan obat dari pil Sky jadi liquid, kekuatannya saat ini diambang kelelahan total. Pada saat ini, melelahkan pikiran dan kekuatannya untuk menyimpulkan posisi distribusi formasi pedang telah menyebabkan matanya menjadi merah, wajahnya putih seperti lilin, dan dia tampak sangat kuyuh. Saudaraku, apa yang terjadi? Mengapa Anda menjadi seperti ini? Suara cemas dan bingung Chen Hao terdengar oleh telinganya. Chen Xi dengan kuat menahan kelelahannya untuk mengangkat matanya untuk melihat ke atas, dan dia melihat Chen Hao dan Fei Lengchui berdiri bersama di sisinya. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama setahun, Chen Hao telah tumbuh jauh lebih tinggi, dengan pundak lebar dan tubuh yang sehat, tampak gagah dan luar biasa, dan ia membawa perasaan mantap di antara alisnya. Setiap langkah tunggal yang dilakukan Chen Hao sudah membawa jejak martabat yang menakjubkan. Di sisinya, Fei Lengchui, jenius generasi muda wandering klut Swatsek dari tahun-tahun yang lalu, telah menjadi tenang dan luar biasa, dan ketika dikombinasikan dengan penampilannya yang cantik dan elegan, keduanya tampak seperti pasangan yang dibuat di surga dan menyenangkan mata. Ketika mereka berdua kembali ke Pine Mist City satu tahun yang lalu, mereka sudah menikah satu sama lain. Sekarang, ketika mereka berdua muncul bersama di depan matanya, Chen Xi tidak terkejut, dan dia hanya sedikit merasa bersalah bahwa dia tidak di sisi Chen Hao pada hari pernikahannya, dan dia memang telah mengecewakan adiknya. Tapi pikiran-pikiran ini hanya muncul sebentar sebelum dia memulihkan ketenangannya, dan dia dengan cepat berbicara tentang semua yang dia temui sebelum akhirnya menginstruksikan. Kumpulkan semua anggota Chen Klan kami ke mansion secepat mungkin. Tanpa perintah, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil langkah keluar dari mansion, sedangkan, saya akan menggunakan waktu saya sebaik-baiknya dan berusaha untuk mengatur formasi besar dalam waktu tiga jam. Pada saat itu, secara alami akan menghancurkan semua bahaya. Penampilan Chen Hao dianggap jahat. Ketika dia mendengar Big Brother-nya dikejar sampai ke sini dan hampir tidak dapat melindungi hidupnya, kemarahan di hati Chen Hao jelas. Tapi dia juga mengerti bahwa itu adalah saat yang kritis, dan tidak ada bedanya, betapapun marahnya dia. Jadi, dia segera melakukan sesuai dengan instruksi Chen Xi dan buru-buru pergi untuk mengatur semuanya. Selama tahun terakhir ini, Chen Hao mengandalkan reputasinya sebagai murid elit dari sekte pedang berkeliaran pedang dan Chen Xi yang luar biasa dan ketenaran yang mulia, dan dia memang merekrut banyak jenius muda yang setia kelahiran baik ke dalam klan Chen. Ditambah dengan beberapa pelayan dan pelayan, seluruh Chen klan sudah memiliki lebih dari seribu orang. Dalam hal skala, itu adalah salah satu yang terbesar di seluruh Pine Mist City, dan itu tidak sedikitpun lebih rendah daripada mantan klan Li. Saat ini, Chen klan hanya kekurangan sumber daya, cadangan, dan pengembangan. Itu hanya dibangun kembali selama setahun, dan pengembangan klan dan akumulasi sumber daya sama sekali tidak sesederhana yang dibayangkan. Chen Hao sibuk tanpa henti sepanjang hari dan malam dengan yang besar dan urusan kecil dalam klan, namun masih ada banyak aspek yang membutuhkan kesempurnaan dan implementasi. Ini adalah proyek besar yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah Chen Hao pergi, Chen si berdiri diam untuk sesaat sebelum menggertakkan giginya dan sekali lagi menarik Pils K jadi likuid dan mengkonsumsinya. Jika dia tidak memiliki esensi sejati yang berlimpah untuk mendukung dirinya sendiri, itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk membuat formasi besar seperti formasi pedang Atomic Grand Key. Bang, dekekuatan obat besar yang terbakar panas seperti gunung berapi meletus sekali lagi menyerbu dantiannya, dan itu dengan keras menginjak-injak dantiannya dan meridian yang sudah tertutup luka. Helai darah merah gelap merembes keluar dari Chen si, fitur wajah, menyebabkan penampilannya tampak sangat buas dan menakutkan, dan dia hanya tampak seperti roh jahat yang merangkak keluar dari lautan darah dan segunung mayat. Tetapi pada saat ini, dia tidak milikku harus peduli dengan semua ini. Dia mengandalkan kekuatan obat yang keras dan mengamuk di tubuhnya untuk melambung ke langit, dan dengan perintah di dalam hatinya, ribuan pedang muncul dari udara tipis. Seketika, pedang itu berdiri secara vertikal dan horizontal, sambil memancarkan aura pedang yang seperti air pasang, dan langit benar-benar dipenuhi dengan lampu pedang yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Mereka tampak seperti sentakan dan sambaran petir dengan dorongan yang mengerikan, sengit, dan cepat, dan mereka tampaknya ingin terbang di atas langit untuk menusuk lubang di langit. 7 pedang di timur, turunkan wood key, konvergenkan ke posisi. Mata censi seperti sambaran petir, dan dengan sentakan lengan bajunya, 7 pedang seperti naga hitam yang kembali ke kedalaman laut saat mereka merobek langit dan menghilang dalam sekejap mata. 7 pedang barat, dapatkan metal key, konvergenkan ke posisi. 7 pedang selatan, dapatkan fire key, konvergenkan ke posisi. 7 pedang di utara, dapatkan water key, konvergenkan ke posisi. 7 pedang, seluruh langit langsung bergema dengan pedang melolong ketika pedang-pedang berkedip-kedip dan merobek ruang ketika mereka bersinar di langit dan di bumi. Pedang yang bersiul dan berkeliaran sesuai dengan lintasan yang mendalam telah turun ke lingkungan Chen Klan Mansion. Untuk sementara waktu, seluruh langit di atas Chen Klan Mansion tampaknya telah berubah menjadi lautan pedang, dan aura pedang mengerikan yang sengit dan tajam menutupi seluruh dunia. Kota Pinusmis tidak besar, sehingga fluktuasi yang tidak biasa di langit di atas Chen Klan Mansion langsung menarik perhatian beberapa kekuatan terdekat. Suosh, suosh. Pada saat ini, tidak peduli apakah mereka berkultivasi pintu tertutup, menjamu tamu, mengunjungi teman, atau berjalan-jalan dengan teman-teman mereka, mereka semua meletakkan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah rumah Chen Klan. Tanda seru, begitu banyak pedang tingkat tinggi bumi. Mengapa aku merasa sosok itu sangat akrab? Ah, saya ingat sekarang, ini Chen Xi. Chen Xi, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar kembali. Apa yang dia lakukan? Dia benar-benar membuat formasi. Pemborosan yang luar biasa. Dia sebenarnya menggunakan begitu banyak pedang tingkat tinggi bumi untuk menyiapkan formasi. Begitu formasi ini terbentuk, aku khawatir tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan Chen Klan. Saat mereka melihat sosok mengjulang yang berdiri di langit di atas Chen Klan Mansion, semua orang di sekitarnya terkejut dalam hati mereka. Setelah Chen Xi memusnahkan Klan Li beberapa tahun yang lalu, tidak ada seorang pun dari Pine Mist City yang pernah melihat Chen Xi lagi. Tapi nama Chen Xi sering masuk ke telinga mereka. Ketika Xi memperoleh posisi pertama dalam peringkat naga tersembunyi. Kemudian Xi menjadi saudara lelaki dari penatua tertinggi Sekte Pedang Berkeliaran. Lalu Xi memusnahkan salah satu dari enam klan besar Dragon Lake City, Su Klan. Mereka sama sekali tidak harus berjalan keluar dari Pine Mist City, namun berita yang berkaitan dengan Chen Xi tampak seolah-olah telah menumbuhkan sayap dan akan terbang untuk tiba di Pine Mist City sebelum masuk sepenuhnya ke telinga mereka. Biasanya, mereka berpikir bahwa Chen Xi sudah seperti ikan yang melompati gerbang naga, dan dia telah berubah menjadi seekor naga dan memperoleh kesuksesan. Jadi dia tidak akan kembali ke kota kecil terpencil ini. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa mereka benar-benar dapat melihatnya lagi? Suosh, suosh, suosh. Lebih dari sepuluh garis cahaya menyilaukan dan gemerlap merobek langit biru jernih dan mengeluarkan peluit tajam, dan lapisan demi lapisan awan diiris menjadi serpihan serat kapas. Dalam tak lama lagi, sebuah gunung besar tak terbatas tercermin di mata mereka. Lihat? Pangeran Muda, gunung besar ini adalah pegunungan barbarik selatan yang terkenal di wilayah selatan. Menurut rumor, kedalaman pegunungan ini dipisahkan dari dunia luar dan banyak raja iblis yang sangat menakutkan hidup di dalamnya. Saya bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. Liu Fengqi menunjuk ke arah sekelompok gunung yang terus-menerus di bawah kakinya ketika dia berbicara. Huang Fu Chongming tidak tertarik pada semua ini, dan pandangannya beralih ke melihat kota, di kaki gunung dan berkata, bocah itu seharusnya menyembunyikan dirinya di dalam kota itu. Saya penasaran, dia terus-menerus melarikan diri untuk hidupnya selama tiga hari tiga malam, namun mengapa dia tidak melarikan diri lagi. Kita akan tahu begitu kita memasuki kota itu dan bertanya, kata Liu Fengqi, P. Huang Fu Chongming menggelengkan kepalanya dan berkata setelah merenung sejenak, lebih baik berhati-hati, anak ini tidak terlihat seperti orang bodoh, dan dia harus memiliki sesuatu untuk diandalkan saat bersembunyi di kota ini. Kita tidak boleh gagal dalam sesuatu yang kita yakini. Hem, saat dia berbicara, Huang Fu Chongming tiba-tiba mengangkat matanya, dan tatapannya seperti sambaran petir yang melesat langsung ke arah langit di atas kota. Dia samar-samar melihat aura pedang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya mengisi ke langit sambil merambah seperti pelangi, dan gelombang lolongan pedang yang jelas dan bersemangat bisa didengar dari jauh. Aura pedang menembaki langit, itu adalah pedang peringkat tinggi bumi. Tuhan yang baik, ada beberapa ribu dari mereka. Eh, ini sebenarnya Chen Xi. Benar? Itu pasti dia. Mata kejelasan yang saya kembangkan cukup untuk menyapu jarak 500 km, dan saya akan bisa mengenali anak itu bahkan jika dia berubah menjadi abu. Yang lain memperhatikan fenomena di kejauhan juga, dan mereka segera berbicara dengan terkejut dan bingung. Selain itu, Men Hong sebenarnya telah mengembangkan teknik dao yang disebut Eyes of Clarity, dan dia dapat melihat melalui jejak Chen Xi dengan sekali lirikan. Orang pembawa sial, pedang tingkat tinggi bumi ini pasti dijara oleh anak itu dari gudang harta karun Qian Yuan, dan dia benar-benar memamerkannya. Dia benar-benar mencari mati. Mata Huang Fu Chong Ming berkelip-kelip dengan jejak keserakahan terbakar, dan kemudian dia berteriak eksplosif dengan suara berat. Ayo pergi, kami akan merebut harta orang ini dan kemudian merobeknya menjadi ribuan bagian. Harta sihir tingkat tinggi tingkat bumi adalah keberadaan yang berharga bahkan jika itu adalah berbagai sekte di belakang mereka, dan itu memiliki nilai yang mengejutkan. Jika seseorang dibeli dari berurusan di pasar, maka selama seseorang muncul, itu pasti akan menghadapi orang-orang yang berjuang keras untuk itu, karena itu sangat langka. Pada saat ini, ketika mereka melihat Chen Xi benar-benar memiliki beberapa ribu treasure sihir tingkat tinggi tingkat dunia, bukan hanya mata Huang Fu Chong Ming yang memerah karena keserakahan, keserakahan yang lain tumbuh sangat besar hingga mereka tidak dapat menahan diri. Ketika mereka berpikir sampai ke sini, semua orang tidak dapat menahan impuls di hati mereka, menyebabkan kelelahan yang mereka kumpulkan selama berhari-hari untuk benar-benar terhapus, dan mereka meledak dengan energi ketika mereka mengerumuni kota yang jauh. Pada saat ini, saat mereka melintas dengan sekuat tenaga, Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya melepaskan aura mereka tanpa sedikitpun gangguan. Tekanan yang dimiliki oleh seorang ahli Golden Core Realm menyapu Pine Mist City, dan itu langsung menyebabkan seluruh Pine Mist City menjadi panik dan kacau. Mengabaikan Chen Xi, Chen Hao, dan Fei Leng Chui, tingkat kultifasi tertinggi di seluruh kota Mist Mist hanya kerajaan alam Valet. Jadi, ketika menghadapi aura para ahli Golden Core Realm yang berada dua alam di atas mereka, mereka seperti tikus yang bertemu kucing, membuat mereka merasa panik, takut, dan gelisah. Semua orang di Pine Mist City merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin ketika mereka melihat sepuluh garis cahaya ditambah yang melintas di atas mereka, dan napas mereka menjadi berat. Ini adalah tekanan yang diciptakan oleh perbedaan besar dalam kultifasi, dan tidak mungkin untuk bertahan. Untungnya, orang-orang ini hanya terlintas oleh dan tidak mempersulit mereka. Ini menyebabkan para penggarap kota Mist Mist mengembuskan napas lega di hati mereka, dan kemudian gumpalan rasa ingin tahu muncul di hati semua orang. Beberapa orang dengan tatapan tajam langsung menyadari bahwa tujuan para pakar muda itu sebenarnya adalah klan Chen. Tidak lama lagi, semua pembudidaya Pine Mist City mengetahui tentang berita ini, dan kemudian mereka bersembunyi di bayang-bayang ketika mereka melihat ke arah klan Chen. Meskipun klan Chen telah dibangun kembali hanya untuk satu tahun, tidak ada seorang pun di Pine Mist City yang berani memandang rendahnya. Karena Patriark Chen Klan, Chen Hao, dan istrinya Fei Lengcui keduanya adalah murid elit dari kekuatan nomor satu di wilayah selatan, sekte Pedang Wandering Club, dan kultivasi mereka tak tertandingi dan mendominasi seluruh kota Mist Mist. Ini digabungkan dengan kakak lelaki Chen Hao, Chen Xi, menjadi saudara lelaki dari sesepu agung pengembara pedang yang mengembara, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Kemampuan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan semua kekuatan Pine Mist City berkali-kali. Bahkan sampai-sampai beberapa orang menganggap Pine Mist City di masa depan benar-benar dikendalikan oleh klan Chen. Namun, pada saat ini, ada lebih dari 10 ahli muda dengan tampang pembunuh di wajah mereka sebagai mereka merobek langit dan menembak langsung ke arah klan Chen, dan adegan ini langsung menarik rasa ingin tahu yang tak terbatas dari hati semua pembudidaya Pine Mist City yang melihat adegan ini. P. Formasi Pedang Atomic Grand Key layak menjadi formasi Grand Penjaga Sekte Sky Dao Palace bertahun-tahun yang lalu, karena kepadatan niat membunuh dalam formasi dan metode rumit yang rumit dalam mengatur formasi adalah sesuatu yang benar-benar Chen Xi belum pernah melihat dalam hidupnya. Justru karena ini bahwa setiap langkah yang diambil sepenuhnya menyebabkan dia merasakan sebagian dari darah di hatinya dikonsumsi. Jika bukan karena kekuatan jiwanya yang sangat tangguh, dia benar-benar tidak dapat bertahan sampai sekarang. Yang paling kritis dari semua itu adalah setelah dia mengonsumsi Sky jadi liquid pill kedua, tubuhnya yang sangat rusak menderita cedera berat lainnya. Ketika dia meletakkan formasi, ada banyak kali dia hampir tidak mampu menekan kekuatan obat yang mengamuk dalam dantiannya, dan bahkan kemudian, energi vital dan darahnya sudah diambang penderitaan akibat penyimpangan ki dan meledak dari penap energi. Untungnya, formasi pedang atomic grand key tidak memiliki pendirian pondasi formasi sebelum formasi selesai. Fondasi formasi yang disebut adalah inti dari dasar. Kehilangan itu akan menyebabkan seluruh formasi hanya ada dalam penampilan, dan itu tidak akan memiliki kekuatan sedikitpun. Apa yang harus dilakukan Chen Xi adalah menggunakan sembilan pedang peringkat bumi tingkat atas untuk mengatur diagram tanda jimat dari fondasi formasi, dan kemudian menggunakannya untuk menghubungkan setiap lapisan dari seluruh formasi. Namun, tepat ketika dia bermaksud untuk mendirikan fondasi formasi. Gelombang suara tajam dari langit terkoyak tiba-tiba terdengar di langit dan dengan cepat menyebar, dan menyertai suara-suara ini adalah kelompok Huang Fu Chong Ming yang mengejutkan. Mata Chen Xi memicinkan mata namun gerakannya tidak lengah saat dia mengambil pedang peringkat bumi kelas atas dan mulai menggunakan darah esensinya sendiri untuk menuliskan kepadatan, dan jimat mendalam menandai pada permukaan pedang. Mengapa kamu tidak melarikan diri lagi? Pangeran muda ini telah mengatakannya sejak lama. Tidak peduli bagaimana Anda berjuang, itu tidak akan berhasil pada akhirnya. Dengan patu berlutut dan serahkan harta itu. Aku bisa membunuhmu dengan mudah setelah menyiksamu selama 10 tahun. Bagaimana dengan itu? Huang Fu Chong Ming memegang tangannya di belakang punggungnya ketika dia melonjak, dan gumpalan jijik yang lebat tidak bisa membantu tetapi menutupi sudut mulutnya ketika dia melihat Chen Xi, yang seluruh auranya dalam kekacauan dan ekspresi yang habis seperti pohon layu. Chen Xi tidak memperhatikannya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar Huang Fu Chong Ming saat dia dengan santai menempatkan pedang peringkat bumi tingkat atas yang telah ditorehkan dengan jimat yang menandai formasi sebelum menarik pedang lain dan mulai menuliskan jimat tanda. Liu Feng Chi menyapu pandangannya ke sekeliling, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi suram terutama ketika dia melihat Chen Xi menuliskan pedang dengan esensi darah, dan kemudian dia berteriak dengan keras. Pangeran muda, anak ini sedang menyiapkan formasi. Cepat bunuh dia atau kita akan terlambat. Seketika, Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya mengerti apa yang dilakukan Chen Xi, dan ekspresi mereka tenggelam. Serang, kita tidak boleh membiarkan anak ini berhasil mengatur formasi. Reaksi Huang Fu Chong Ming sangat cepat. Praktis dalam sekejap, dia berteriak keras sebelum memancarkan energi dari bintang-bintang di bawah kakinya, dan tangannya seperti cakar naga besar yang berubah menjadi segudang bayangan cakar emas menakutkan yang menutupi langit ketika mereka berkibar, menyebabkan kelompok demi kelompok mereka menyerang Chen Xi. Ruang mulai bergetar di mana-mana yang mereka lewati, dan kemudian mereka menumpuk lapisan demi lapisan untuk menyebabkan pemandangan di sekitarnya menjadi kabur. Teknik bela diri Dao Great, Nine Pitons Heartrend. Setiap gambar cakar tunggal mengandung sharp gold Dao Insight dan ilusionari Dao Insight, yang menyebabkan nyata dan palsu bercampur menjadi satu, dan setiap serangan tunggal memiliki pasangan asli dan palsu, menyebabkan seseorang tidak dapat berjaga-jaga terhadapnya. Pada saat yang hampir bersamaan, Liu Fengqi, Men Hong, Lin Mok Suan, Xiao Linger, dan yang lainnya mengeksekusi teknik bela diri Dao Great terkuat mereka saat mereka berusaha untuk memusnahkan Chen Xi dengan satu serangan dan sepenuhnya menghentikan ritme pengaturan formasi. Om, namun, tepat pada saat yang bersamaan Huang Fuchong Ming dan yang lainnya menyerang, seberkas cahaya emas yang berkilau dan gemerlap dengan cepat menyembur keluar dari tubuh Chen Xi, dan pada saat berikutnya, Ling Bai, yang mengenakan pakaian putih, berdiri di ISK. Selain itu, dia memegang sabit hitam pekat, sempit, dan panjang di tangannya. Sabit itu panjangnya 3 meter dengan pisau yang hitam pekat dan dingin seperti bulan sabit, dan tajam tak tertandingi. Seluruh sabit ditutupi oleh rune mendalam yang tak terbatas dan dilingkari dengan lampu gelap yang memancarkan banyak karakter AE, dan itu mengguncang ruang di sekitarnya sampai roboh dan hancur, menyebabkannya menjadi pemandangan yang sangat mengejutkan. Sikli of Slater, senjata pembantaian yang tak tertandingi yang mengandung niat mengerikan pembantaian. Chen Xi, tenang saat Anda mengatur formasi, dan serahkan ini padaku. Aku akan memenangkan kesempatan untuk bertahan hidup bahkan jika aku mati. Suara Ling Bai mengungkapkan resolusi yang menentukan. Saat dia berbicara, dia terbang ke langit sebelum sabit pembantaian di tangannya memangkas keluar dengan ringan, dan kemudian adegan mengejutkan muncul. Langit dan bumi tampaknya telah jatuh ke dalam kegelapan. Bunuh, membunuh, bunuh, teriakan yang seolah-olah dipancarkan oleh iblis di dalam jurang neraka bergemat tanpa henti dalam kegelapan ini, dan aura pembantaian menutupi setiap inci ruang. Slater Dao Teritori, tidak ada cahaya di sini, hanya pembantaian. Pembantaian untuk membunuh kedua dewa dan musuh, dan membunuh niat yang melesat ke langit. Seketika, Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya terjebak di dalam wilayah Dao ini. Huff, bagaimana bisa wilayah Dao kecil menjebak kita semua? Huang Fu Chong Ming mendengus dingin dengan sikap tidak tergesa-gesa, dan kemudian dia menyerang dengan tinjunya. Roar, Oman yang seperti raungan naga petir bergema, dan kemudian seekor wim berwarna emas dengan sepasang kumis berkibar mengacungkan cakarnya dan memamerkan taringnya saat bersiul keluar dari tinju Huang Fu Chong Ming. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar merobek lubang di wilayah pembantaian Dao, dan kekuatannya sangat menakutkan hingga ekstrim. Semua orang, cepat membuka wilayah Dao ini dan memusnahkan Chen Xi. Jika kita menunggu sampai dia berhasil mengatur formasi, maka kita tidak akan memiliki harapan lagi. Saat dia berteriak dengan eksplosif, Liu Feng Chi menerjang ke langit juga, dan kemudian dia menyerang ke arah Ling Bai yang jauh. Bunuh. Yang lain mengerti bahwa mereka juga terdesak waktu. Mereka semua mengerahkan seluruh budidaya mereka sebagai harta karun sihir dari berbagai warna melonjak ke langit, dan kemudian berbagai teknik bela diri Dao Great yang tangguh tersapu. Kekuatan serangan mereka hanya menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Semua dari sepuluh orang ini memiliki kultivasi pada tahap kesempurnaan alam inti emas, dan mereka memiliki Dao wawasan yang berlimpah dan magic treasures yang tangguh. Ketika mereka menyerang Ling Bai, yang sendirian, dengan seluruh kekuatan mereka, itu sepenuhnya mengungkapkan situasi dengan mudah menghancurkan Ling Bai. Hanya dalam sekejap, wilayah pembantaian Dao tercabik-cabik hingga rusak parah dan hampir hancur. His, his, wilayah pembantaian Dao langsung rusak berat, menyebabkan wajah kecil Ling Bai menjadi sangat pucat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah. Dia jelas menderita reaksi yang sangat hebat dari kekuatan penuh Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya. Tapi ekspresi Ling Bai masih tetap teguh, dan itu bahkan mengandung jejak semangat dan pengabdian yang orang-orang dari zaman kuno memiliki selama persembahan kepada para dewa, dan dia tampaknya bisa mengorbankan segalanya demi Chen Xi. Bang, api emas yang sangat menyilaukan berkobar di Ling Ling's tubuh dan menembak ke langit sebelum melonjak ke sekitarnya, dan Nirvana Swat Dao begelombang dan tak terbatas menyelimuti dalam wilayah pembantaian Dao. Seketika, Slater Dao Teritori yang berada di ambang kehancuran diperbaiki ke keadaan semula, apalagi, setelah dikombinasikan dengan Nirvana Swat Dao, Slater Dao Teritori menjadi lebih tangguh dan tegang, dan memancarkan aura menakutkan yang tak terlukiskan. P. Nirvana tidak mati atau hidup, dan itu menyebabkan semuanya kembali menjadi sunyi. Pembantaian memusnahkan semua makhluk hidup, menyebabkan semuanya dimusnahkan. Keduanya Dao Wawasan adalah Grand Daos tertinggi yang terkait dengan kehidupan dan kematian. Ketika mereka bergabung menjadi satu pada saat ini, Slater Dao Teritori sepertinya telah langsung berubah menjadi aula asura, tempat kematian, dan itu dimaksudkan untuk memusnahkan semua yang menyerbunya. Bukan hanya itu Huang Fu Chong Ming, yang lain telah memperhatikan betapa luar biasa Ling Bai, dan mereka semua berharap tidak lebih dari untuk menekan Ling Bai dan memperbaikinya sehingga dia akan berguna bagi mereka. Bunuh, Lin Mok Suan tidak bisa menahan diri lagi dan adalah orang pertama yang bergerak. Dia adalah seorang pembudidaya pedang dan memiliki pemahaman yang jauh melebihi yang lain terhadap pedang Nirvana Dao yang dimiliki Ling Bai. Dia memiliki jenis intuisi bahwa jika dia berhasil memahami jenis pedang Dao ini, maka kekuatannya akan naik ke ketinggian yang sama sekali baru. Pada saat itu, dia tidak akan takut bahkan jika dia melawan King Siui. Belum lagi bahwa Ling Bai tidak hanya memiliki pedang Nirvana Dao, dia juga memiliki insight pembantaian Dao, dan itu sama-sama memiliki daya tarik yang tak tertahankan ke arah Lin Mok Suan, yang mencari Dao dengan pedang. Jadi dia bergerak, dan dia memanfaatkan teknik bela diri sekte penjaga sekte Eartli, sekte Eartli Hevening, the Eartli Heavensword. Menurut legenda, langit dan bumi yang tinggi selama permulaan absolut dunia tidak memiliki penguasa sejati dan hanya memiliki kibrahma yang menyelimuti alam semesta. Di atas langit ada lima lampu alami. Lampu kuning kehijauan itu dinamai surga bumi. Di atas surga bumi adalah cahaya biru jade, dan itu dinamai langit biru. Di atas langit biru adalah cahaya yang hitam sebagai kekosongan namun tampaknya membentuk warna biru, dan dinamai azure heaven. Pedang surgawi bumi adalah pedang Dao yang berisi surga bumi grendao, dan kekuatannya seperti tanah kuning tebal di bumi. Itu adalah yang paling melimpah dan kuno, mendalam dan luas, dan menutupi dunia. Om, begitu pedang surgawi menembakan, sepertinya surga bumilah telah menjadi jalan yang terkunci ke segala arah saat energi yang berlimpah dan kuno itu tampak seperti dewa turun saat ia meremas ruang itu sendiri dan menginjak-injak langit dan bumi. Di mana-mana berlalu, wilayah pembantaian Dao tercabik-cabik dan hancur seperti permukaan air, dan dorongan pedang surgawi bumi sangat mencengangkan. Huff! Mati! Anak kecil, jangan berjuang! Cepat dan patuh tunduk kepada saya. Kamu milikku. Ketika mereka melihat Lin Moksuan bersedia untuk mengkonsumsi sejumlah besar esens sejati untuk memanfaatkan Earthly Heaven Sex menjaga teknik bela diri, Earthly Heaven Sword, semua yang lain mendengus dingin sebelum menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, karena mereka semua ingin merebut Ling Bai untuk menghindari dia ditangkap oleh orang lain. Rumble, P, lebih dari 10 orang menyerang pada saat yang sama, dan mereka bahkan menggunakan teknik bela diri Sek Guarding Dao Great dari berbagai sekte mereka. Ditambah dengan budidaya mereka pada tahap kesempurnaan dari Golden Core Realm, kekuatan serangan mereka sangat besar sehingga hanya tampak seperti gunung berapi atau tsunami atau gempa bumi yang meletus, dan wilayah pembantaian Dao yang telah diperbaiki ke kondisi awalnya telah sekali lagi menderita cedera berat yang sangat hebat dan hancur seperti kapas. Uh, tubuh Ling Bai bergetar dan tidak dapat menahan energi ini yang seperti gunung menekannya, dan dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah, menyebabkan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Bahkan jika dia mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya dan mengorbankan umurnya. Tetapi bahkan dalam situasi seperti ini, Ling Bai masih mengertakkan giginya dan bertarung dengan nyawanya di telepon. Sabit pembantaian di tangannya berubah menjadi ribuan gambar pisau yang terbentuk dari karakter AE yang kental dari niat membunuh yang sangat dingin. Mereka berkibar dan menyapu seluruh langit sebelum dengan tegas menghalangi Chen Xi, dan dia tidak mau mundur satu langkah pun. Kelangsungan hidup terletak dalam pengabdian total dan gila. Selain berseru dengan kekaguman di hati mereka, Huang Fuchong Ming dan tekad lainnya untuk mendapatkan Ling Bai menjadi lebih kuat, menyebabkan serangan mereka menjadi lebih keras karena berbagai kelas Dao yang tangguh teknik bela diri meledak seolah-olah itu tidak membutuhkan biaya sepeser pun. Jika itu adalah kultifator Golden Core Realm lain di bawah kekuatan yang menakutkan ini, kultifator itu mungkin sudah musnah sejak lama. Chen Xi melihat sosok tinggi udara 10 cm di udara, saat dia merasakan semangat Ling Bai untuk melakukan pertempuran dan niat pertempuran dan resolusi tanpa penyesalan yang dipancarkan Ling Bai, aliran air mata panas yang mendidih menyelinap ke wajah Chen Xi. Chen Xi tahu bahwa Ling Bai menang atas sinar harapan terakhir demi dirinya, dan Ling Bai mempertaruhkan hidupnya dalam pertempuran demi klan Chen di belakang Chen Xi. Kemarahan tak terbatas seperti melonjak lava saat meraung di setiap inci kulitnya, dan di bawah rangsangan kemarahan ini, tindakan Chen Xi tidak menjadi berantakan. Sebaliknya, ia menjadi lebih cepat dan stabil, seperti kupu-kupu yang menyusup melalui bunga-bunga, dan lapisan demi lapisan gambar muncul ketika banyak tanda-tanda jimat yang mendalam tertulis pada pedang peringkat bumi tingkat atas. Sampai sekarang, hanya tiga pedang saja yang harus diukir sebelum formasi Grand Key atau Mixed Swat dapat diaktifkan. Ling Cui, jaga dirimu. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran ini, aku benar-benar tidak bisa membiarkan Big Brother dikorbankan. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia sudah memikul terlalu banyak barang untuk Chen Klan saya. Di dalam Chen Klan Mansion, Chen Hao melihat langit dengan ekspresi dingin, namun matanya malah terbakar dengan api yang mengamuk. Roar, raungan pedangnya seperti naga ketika aura pedang lurus melesat ke langit. Chen Hao tidak melirik istrinya sebelum melonjak ke langit, dan kemudian dia berdiri dengan hikmat di depan Chen Xi. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kekaguman terhadap Ling Bai, namun dia tidak ikut campur. Karena dia juga mengerti bahwa ketika seseorang memilih untuk menyerahkan hidup mereka, apa yang harus dia lakukan adalah menjalankan kehendak orang itu dan menjaga bagian belakang dan memenangkan sinar harapan terakhir untuk orang-orang di belakangnya, atau mungkin, menunggu gilirannya untuk menyerahkan hidupnya di saat berikutnya. Meskipun hampir pasti kematian, namun dia tidak merasa menyesal. Fei Leng Cui berdiri di atas terharu ketika dia melihat sosok suaminya yang mengesankan, luhur, tinggi, dan kokoh seperti gunung, dan kemudian dia menggigit bibirnya erat-erat ketika air mata jernih mengalir, namun sedikit senyum tulus menutupi wajahnya saat dia bergumam dalam dirinya jantung. Di belakang Fei Leng Cui, perasaan yang sangat menakutkan dari lebih dari seribu klan, pelayan, dan pelayan yang baru saja direkrut ke Chen Klan mulai tenang ketika mereka melihat adegan ini. Mereka berhenti menggigil dan berhenti ketakutan, dan sebagai gantinya mereka membusungkan dada mereka sedikit demi sedikit dan meluruskan punggung mereka. Mereka merasa bangga dan terhormat karena menjadi anggota klan Chen. Hati semua orang yang dipersatukan saat menghadapi bahaya adalah kekayaan klan. Kehendak semua orang untuk menjadi bersatu ketika suatu bangsa hampir ditaklukkan adalah kekayaan suatu bangsa. Mungkin, selama mengalami kesusahan ini, klan Chen yang telah dibangun kembali belum lama ini akan dapat membangun landasan abadi, dan itu seperti Phoenix yang terlahir kembali dari nyala api dan menari-nari di sembilan langit. Di kejauhan, semua berbagai kekuatan dan penggarap Pine Mist City menyaksikan pertempuran ini dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Mereka tidak mengenali siapa Ling Bai, namun mereka merasakan maksud pertempuran tanpa penyesalan bahkan dalam kematian yang diakui Ling Bai, dan kegigihan Ling Bai untuk melindungi segalanya, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, menyebabkan mereka merasakan perasaan yang sangat rumit dalam hati mereka. Sayangnya, ada terlalu sedikit orang di antara para pembudidaya di dunia ini yang bisa tanpa rasa takut sebelum kematian dan menghadapi kesengsaraan secara langsung. Justru karena inilah bahwa ketak beranian dan kegigihan yang diungkapkan Ling Bai pada saat ini akan mengejutkan hati mereka. Tapi di hati semua orang, tindakan heroik dan menggerakkannya hanya akan berlangsung sesaat, seperti Ling Bai pasti akan dimusnahkan dan Chen Clan pasti akan dimusnahkan bersama dengan ini. Karena musuh benar-benar terlalu tangguh. Lebih dari 10 ahli Golden Core Realm sudah cukup untuk menyapu seluruh kota Mist Mist, jadi tidak mungkin bagi Chen Clan untuk bertahan hidup ketika menghadapi kekuatan seperti itu kecuali para ahli dari Sekte Pedang Wandering Cloud tiba untuk memberi bantuan. Jelas, ini tidak mungkin. Pine Mist City berjarak lebih dari 500 ribu kilometer dari Wandering Cloud Swat Sek, dan air dari jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya, jadi bagaimana mungkin Sekte Swat Wandering Cloud menghentikan semua yang terjadi di depan mata mereka. Sebenarnya, itu sangat normal jika dilihat dari perspektif lain. Di dunia budidaya di mana hukum rimba diterapkan, insiden Klan dan Sekte yang dimusnahkan terjadi hampir setiap hari. Jika kekuatan seseorang lebih rendah, maka seseorang hanya bisa berada di tangan orang lain, dan hanya dengan memiliki kekuatan yang luar biasa seseorang dapat berdiri mengjulang dan kokoh. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, semua yang lain tidak berguna, dan hanya kekuatan yang menjadi standar untuk menilai segalanya. Ling Bai jatuh terbang di udara, dan dia meludahkan darah tanpa henti saat terbang di udara. Pada saat ini, penampilannya sangat kuyuh, matanya redup dan lesu, dan seluruh auranya tampak minggu dan kacau. Dia seperti seberkas cahaya lilin yang berkelap-kelip di tiup angin dan akan keluar kapan saja. Faktanya memang benar, dia sudah kehilangan semua kekuatan tempur dari pertempuran sampai saat ini, dan kekuatan di seluruh tubuhnya telah sepenuhnya diperas. Karena dia mengorbankan umurnya. Semua orang, benda kecil ini adalah milikku. Huang Fu Chong Ming mengambil langkah maju saat dia tertawa keras, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk dengan kuat meraih Ling Bai. Dentang. Pedang wawasan yang luas seperti lapisan demi lapisan pegunungan ditusuk dengan dentang, dan itu memotong ruang itu sendiri dan menyebabkan elemen-elemen di langit menjadi kacau. Chen Hao lah yang bergerak, dan dia mengeksekusi wawasan pedang benar yang tinggi dan dingin dengan segera. Selama satu tahun ini, kultivasinya juga meningkat dengan cepat. Saat ini, dia sudah memiliki kultivasi pada tahap kesempurnaan dari Golden Hall Realm, dan mirip dengan kakaknya Chen Xi, dia hanya selangkah lagi dari Golden Core Realm. Selain itu, dia mengabdikan kultivasinya untuk dao pedang, dan dia telah mengembangkan pedang dao yang benar untuk waktu yang lama. Pedangnya menyerang seperti orang bijak kuno telah turun ke dunia, dan itu dimaksudkan untuk membangun kembali tatanan dunia, menghakimi yang baik dan yang jahat, dan menentukan dosa seseorang untuk memberi seluruh dunia waktu kedamaian dan ketertiban. Pedang benar dao. Pedang dao yang luar biasa. Sayangnya, kekuatan Anda tidak cukup. Jika Anda seorang ahli di alam inti emas, maka saya akan sedikit takut kepada Anda. Tapi sekarang, mati saja. Huang Fu Chongming mendengus dingin sebelum meraih. Itu seperti sembilan ular sanca telah menembus langit dan menyerang, menyebabkan pedang dao benar runtuh dan dilenyapkan inci demi inci sebelum bahkan bisa mendekati Huang Fu Chongming. Selain itu, Chen Hao diledakkan terbang oleh kekuatan serangan cakar ini, dan ia langsung mengalami cedera berat. Secara relatif, kekuatan Chen Hao saat ini memang sedikit lemah. Perbedaan dalam bidang kultivasi adalah kelemahan fatal yang dia tidak bisa menebusnya. Setelah meledakkan Chen Hao kembali dengan satu serangan, sosok Huang Fu Chongming tidak berhenti sedikit pun untuk meraih menuju Ling Bai sekali lagi. Di matanya, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya hari ini, sedangkan, hal kecil ini pasti akan menjadi sesuatu di telapak tangannya. Ketika mereka melihat ini, Liu Fengqi dan yang lainnya tahu bahwa Huang Fu Chongming adalah selangkah di depan mereka, dan Ling Bai sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka raih, menyebabkan mereka hampir secara instan mengarahkan perhatian mereka pada Chen Xi. Tanpa ragu sedikit pun, mereka menyerang dengan berani. Pada saat ini, Chen Xi dan Ling Bai jatuh ke dalam situasi bahaya absolut pada saat yang sama. Di dalam Chen Klan Mansion, ada banyak orang yang merasa putus asa di hati mereka, dan mereka menutup mata mereka bersamaan. Kalian semua, pantas mati. Pada saat inilah Chen Xi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata berwarna darahnya melonjak dengan niat membunuh tanpa batas yang sedingin es seperti binatang buas tanpa emosi. Sedangkan, pedang peringkat bumi kelas atas di tangannya ditempatkan ke dalam fondasi formasi. Om, Om, 10 ribu pedang berseru serentak ketika segudang lampu pedang menyeramkan keluar dari tanah dan menerjang ke dunia. Niat membunuh yang sengit dan tak tertandingi seperti sungai besar yang bergolak dan melonjak saat terhubung ke setiap arah, dan itu menakutkan dunia sampai-sampai bintang-bintang berguncang, bulan jatuh, yin dan yang masuk ke dalam kekacauan, dan langit dan bumi meratap tanpa henti. Formasi Grand Key Atomic Swat telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung, namun akhirnya muncul sekali lagi di dunia pada saat ini, dan sekali lagi mekar dengan kecemerlangannya yang tertinggi yang tidak pernah musnah sejak kekekalan. Pedang melesat ke langit saat lolongan bergema seperti air pasang. Segera setelah formasi pedang Grand Key Atomic berhasil diatur, itu dipenuhi dengan pemandangan luar biasa, dan itu seperti seorang pembudidaya pedang yang tiada taraf muncul dari udara tipis. Hanya aura tajam tiada taraf yang dipancarkan dari formasi pedang menyebabkan rasa dingin mengalir di tulang belakang seseorang dan merasa seolah-olah seseorang telah jatuh ke dalam lubang es. Ketika melihat dari jauh, langit di atas Chen Clan Mansion ditutupi oleh aura pedang dan lampu pedang yang terbentang di langit, dan mereka tampak seperti banyak naga putih salju yang terkondensasi dari lampu pedang yang berenang di langit sambil memancarkan suara pedang yang jelas seperti raungan naga. P. Rumble Adegan di langit dan bumi berubah secara instan ketika awan hitam begelombang menutupi langit, menyebabkan langit yang semula cerah tampak seolah-olah jatuh ke kegelapan hitam pekat. Selain itu, bulan Purnama yang cerah dan jernih benar-benar muncul di langit di atas Chen Clan Mansion, dan cahaya bulan keperakan yang jelas dan cemerlang turun untuk menyelimuti seluruh Chen Clan Mansion dalam cahaya bulan yang berkabut. Formasi Grand Key Atomic Sword sebenarnya telah menarik energi bulan untuk menciptakan pemandangan luar biasa di langit dan bumi. His, semua orang yang melihat adegan ini di pain misti kota tersentak ketika mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak lebih dari 500 km, mereka masih bisa merasakan perasaan seolah-olah pisau ada di punggung mereka, dan aura pedang yang tajam mengiris pada mereka ke titik mereka hampir tidak dapat menjaga mata mereka buka. Sial, formasi pedang apa ini? Betapa mengerikannya kekuatan itu. Aku takut bahkan seorang ahli tahap transformasi neter tidak dapat melawannya. Huang Fuchong Ming merasakan aura bahaya ekstrim dari kedalaman hatinya, dan dia tidak ragu sedikitpun untuk menghentikan tindakannya menangkap Ling Bai sebelum secara berurutan mundur secara eksplosif. Lebih dari 10.000 pedang peringkat bumi yang tinggi dan 9 pedang peringkat bumi yang bermutu tinggi dalam satu formasi, dan itu bahkan menggambarkan fenomena luar biasa di langit dan langit, bumi dan bermandikan cahaya bulan. Ini? Ini, bahkan kekuatan formasi hiu miriat hiu jadesea yang menjaga Dragon Shark Isle di Laut Timurku tampaknya lebih rendah daripada formasi ini. Mundur, tingkat kekuatan ini cukup untuk memusnahkan setiap ahli real transformation neter. Kita tidak boleh jatuh ke dalamnya, kalau tidak kita pasti akan dikutuk selamanya. Liu Fengqi, Men Hong, Lin Moxuan, Xiao Linger, dan yang lainnya memiliki ekspresi suram ketika teror yang tak terbatas muncul di hati mereka, dan mereka mundur lebih cepat daripada Huang Fu Chong Ming. Dalam sekejap mata, semua orang telah mundur secara eksplosif tanpa akhir, dan mereka tampak seolah-olah mereka menghindari monster yang mengerikan. Chen Xi mengambil kesempatan ini untuk mengangkat tangannya dan meraih Ling Bai dan Chen Hao di sisinya, dan kemudian dia melirik dingin pada semua orang yang mundur ke jarak 300 meter sebelum berbalik dan menghilang dalam formasi pedang. Ketika seseorang melihat ke arah lingkungan sekitar dari Chen Clan Mansion, orang hanya bisa melihat pedang yang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya lampu bergerak, dan mereka membentuk penghalang pedang yang mengerikan dan mematikan yang seperti mangkuk terbalik yang dengan kuat melindungi sekeliling rumah. Sinar berkabut dari sinar bulan mengalir ke bawah untuk menodai penghalang pedang ke titik itu seperti lukisan dari dunia abadi. Ketika dia turun ke tanah, Chen Xi tidak ragu sedikitpun untuk mengisi kantong penyimpanan dengan lebih dari 10 ribu pil sky jadi liquid sebelum meneruskannya ke Chen Hao. Formasi Grand Atom-Atom Swat sudah cukup untuk memusnahkan para ahli Real Transformation Netter, dan para ahli realm bumi abadi tidak dapat menembus formasi ini untuk beberapa waktu setelah masuk. Dengan perlindungannya, Chen Clan kami aman. Tetapi pembentukan pedang membutuhkan sejumlah besar energi roh untuk bersirkulasi. Ini adalah 10 ribu pil obat bumi kelas atas. Duduklah di samping formasi besar dan hadiri selama beberapa hari berikutnya, dan isi kembali energi roh dari fondasi formasi. Bu, suara Chen Xi belum meredah di udara ketika dia tidak mampu menghidupi dirinya lagi, dan dia pingsan di tanah. Dia benar-benar terlalu lelah. Dia melarikan diri tanpa tidur atau beristirahat selama 3 hari dan 3 malam untuk melarikan diri dari gurun samudera ke Pine Mist City, dan tubuhnya bahkan menderita luka yang sangat serius karena mengkonsumsi pil sky jadi liquid dan secara paksa memobilisasi true essence-nya. Ditambah dengan jumlah darah yang tak terhitung yang dikonsumsi saat menyiapkan formasi pedang, dia hanya menarik kekuatan hidupnya. Seluruh tubuhnya dari dalam keluar ditutupi dengan luka-luka serius yang membuatnya berada di ambang kematian, dan jika bukan karena kehendaknya mendukungnya, dia pasti tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Justru karena ini dia langsung jatuh pingsan begitu pikirannya meredah, dan dia tidak bisa merasakan apapun di dunia luar lagi. Ling Bai juga jatuh pingsan juga. Orang kecil itu telah menentang serangan Huang Fuchong Ming dan yang lainnya sendirian tanpa berani mengorbankan nyawanya sendiri. Sama seperti ini, baik besar dan kecil pingsan di negara yang sangat menyesal, namun tidak ada yang menertawakan mereka. Sebaliknya, rasa hormat yang dalam muncul di hati para pelayan Chen Klan, dan meskipun mereka tetap diam, penghormatan ini melonjak dalam hati setiap orang dari mereka. Justru kedua orang ini yang telah melakukan upaya keras untuk mengubah air pasang dan menyelamatkan Chen Klan di saat bahaya. Jika bukan karena dua orang ini, nasib mereka adalah satu yang pasti akan dimusnahkan bersama dengan Klan Chen dan menderita pembantaian dan pemusnahan. Pada saat ini, kebanggaan dari tindakan Chen Xi dan Ling Bai muncul di hati semua orang yang milik Klan Chen. Leng Chui, bawa saudaraku dan Ling Bai untuk beristirahat dan gunakan obat terbaik untuk mengobati luka-luka mereka. Serahkan tugas merawat formasi pedang padaku. Semua orang, lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, dan Anda tidak diizinkan meninggalkan Klan tanpa izin. Chen Hao berbicara dengan suara berat dan memecah suasana sunyi. tatapannya bergerak dari tubuh Chen Xi, air mata meluncur dari sudut kedua matanya, namun itu langsung menguap. Dia menjadi lebih tegas dan tak kenal takut, dan sikapnya menjadi lebih mantap. Dia tampak seperti gunung besar yang menjadi lebih tinggi dan mengesankan setelah mengalami rentetan angin dan hujan. Ya, semua orang menjawab dengan kekuatan, dan kemudian mereka pergi dengan tertib. Kamu juga harus hati-hati, kata Fei Leng Chui dengan suara ringan, dan kemudian dia menggendong Chen Xi di punggungnya dan mengangkat Ling Bai dengan kedua tangan sebelum pergi dengan hati-hati. Setelah semua orang memiliki pergi, Chen Hao duduk bersila di tengah formasi pedang saat tatapannya yang seperti dua sambaran petir dengan dingin menyapu sekeliling. Nyala api yang membakar sampai ekstrim telah menyala di dalam hatinya, dan dia tidak berani tenang. Kakak laki-lakinya sudah membantunya dengan terlalu banyak, dan itu membuatnya merasa bersalah, gelisah, dan tidak berguna. Saat ini, ia benar-benar tidak akan membiarkan kedamaian yang ditukar dengan kehidupan yang lain dihancurkan oleh musuh mereka. Lima kilometer dari formasi pedang atomik Gren Qi, Huang Fu Chong Ming dan yang lainnya menatap lekat-lekat ke arah rumah Chen Klan yang diselimuti sinar keperakan dari sinar bulan dan ditutupi oleh aura pedang yang mengepul dengan ekspresi suram, dan mata mereka berisi ekspresi kengganan, kebingungan, kaget, gusar, dan amarah. Mereka sudah tidak dapat mengingat dengan jelas berapa kali Chen Xi melarikan diri dari musibah. Pangeran muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Liu Fengqi bertanya dengan suara rendah, dan suaranya menunjukkan kebencian yang sangat dan kengganan. Mereka hanya selangkah lagi dari kemampuan untuk memusnahkan Chen Xi dan merebut semua harta yang dimiliki Chen Xi. Namun, perbedaan kecil ini malah menyebabkan segalanya berubah, jadi bagaimana dia bisa pasrah pada nasib seperti itu? Apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kalian semua melewati formasi pedang terkutuk ini? Huh, Huang Fu Chong Ming tidak bisa menahan api amarah dalam hatinya lebih lama, dan dia kehilangan kendali, menyebabkan dia mengaum. Semua orang terdiam, keluhan dan kemarahan di hati mereka tidak kalah dengan Huang Fu Chong Ming, namun apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka tidak puas. Kekuatan formasi pedang itu sudah cukup untuk melenyapkan setiap ahli Real Transformation Neter, apalagi mereka. Orang pembawa sial, tidak hanya kita tidak mendapatkan apa-apa, Earthly Heaven Dao Sword saya masih ada di tangannya, dia benar-benar layak mati. Alice Lin Moksuan bersatu saat dia berbicara dengan amarah. Huff, seolah spirit flame swatku belum diambil olehnya. Xiao Linger mendengus dingin. Tidak perlu berdebat, senjata dari setiap orang di antara kita telah diambil olehnya. Apa gunanya berdebat seperti ini? Liu Feng Chi mengerutkan kening dan menghentikan mereka. Ketika mereka berada di Gurun Samudera, orang-orang ini bersama-sama menyerang Chen Xi demi merebut tiga artefak abadi di Chen Xi's. Milik, awalnya, kemenangan ada dalam genggaman mereka, namun Chen Xi telah mengandalkan seutas keinginan dari seorang tokoh besar untuk mengeksekusi wilayah Dao Paramita, Oblivion, dan Terminus untuk membubarkan semua serangan mereka dan bahkan mengambil harta yang mereka gunakan dalam serangan itu. Justru karena ini bahwa semua orang akan sangat marah dan kesal sampai ingin membalas dendam dengan Chen Xi. Lagi pula, semua senjata itu adalah keberadaan di peringkat bumi kelas atas dan adalah harta karun sihir yang berharga yang diberikan oleh sekte mereka. Sekarang setelah mereka kehilangan harta karun sihir ini, mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada sekte. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jangan beritahu saya bahwa Anda hanya tahu cara berbicara. Lin Moksuan berbicara dengan ekspresi bermusuhan. Kelompok mereka selalu menjadi aliansi sementara dan mereka semua adalah tokoh top dari tempat mereka berasal, menyebabkan mereka menjadi sombong dan sombong. Dengan demikian, tidak ada dari mereka yang yakin akan kekuatan yang lain. Jadi niat menegur dalam kata-kata Liu Fengqi langsung mengeluarkan gelombang ketidaksenangan di hatinya. Tanpa diduga, Liu Fengqi tidak marah, tetapi malah merenung sejenak sebelum berkata, aku memang punya cara, dan dibandingkan dengan kerugian kita, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ayo kita dengarkan, semua orang tertegun dan mengangkat mata untuk melihat. Laporkan masalah ini ke sekte kita. Liu Fengqi tidak bertele-tele dan perlahan-lahan meludahkan beberapa kata. Laporkan ke sekte kami, saya mengerti sekarang. Saat ini, kami tidak dapat merebut harta yang dimiliki anak itu, jadi mengapa kami tidak melaporkannya ke sekte dan membiarkan para petinggi sekte kami bergerak. Selain itu, ini adalah masalah penting, dan karena kami telah melaporkan masalah ini, kami secara alami dapat memperoleh hadiah besar dari sekte kami, jadi mengapa tidak. Tepat sekali, rencana ini sangat cerdik. Demi berbagai harta yang dimiliki anak ini, para petinggi sekte pasti akan bergerak. Kita tidak hanya akan dapat membunuh anak ini secara tidak langsung dan melampiaskan kebencian kita, kita juga akan dapat merebut kembali harta yang disita dari kita sambil mendapatkan hadiah besar dari sekte kita. Itu memang metode yang paling dapat diandalkan. Tidak ada yang hadir adalah idiot, dan sebaliknya, semuanya cerdik dan bijaksana. Kalau tidak, mereka tidak akan tahan dengan nama kejeniusan. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Liu Fengqi, mereka langsung memahami keajaiban dari rencana ini. Tapi, jika kita pergi ke batas seperti itu, bukankah akan sedikit membuang-buang menggunakan tokoh besar untuk target kecil? Huang Fu Chongming mengerutkan kening. Dia sangat setuju dengan metode Liu Fengqi di dalam hatinya, namun ketika dia memikirkan begitu banyak sekte besar dan terkenal yang mengerahkan para ahli pada saat yang sama untuk berurusan dengan seorang anak yang hanya di Golden Hall Realm, itu mungkin akan menyebabkan mereka jadilah bahan tertawaan bagi semua orang. Belum lagi harta yang diperoleh anak ini dari gudang harta Kian Yuan, hanya tiga artefak abadi yang dimilikinya yang mampu menyebabkan orang-orang aneh yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Bertindak dengan cara ini tidak salah, kita juga tidak perlu khawatir tentang celaan apapun. Saya bahkan dapat yakin bahwa jika berita ini dibocorkan, pasti akan ada banyak orang yang mengabaikan identitas mereka dan bergegas membunuhnya. Liu Fengqi berbicara sambil penuh percaya diri. Baiklah, kita akan melakukannya. Huang Fu Chongming segera memutuskan, dan kemudian pandangannya menyapu semua orang sebelum berkata dengan suara rendah. Tapi, pangeran muda ini harus mengingatkan kalian semua bahwa masalah ini hanya dapat dilaporkan kepada atasan sekte Anda sendiri dan tidak boleh masuk ke telinga orang lain. Saya kira semua orang tidak mau informasi ini dibagikan kepada orang lain, bukan? Tentu saja, semua orang mengangguk setuju karena mereka semua tidak akan membocorkan informasi tentang hal ini kepada orang lain. Segera, mereka tidak tinggal di Pine Mist City lagi dan terbang menuju sekte masing-masing. Pada saat ini, skema menakutkan yang menargetkan Chen Xi telah menarik gordennya. 250 Terima kasih. Terima kasih.